Setelah Kinfei yang merapikan pakaiannya, dia tersenyum dan berkata, Tuan Balai, tidak semudah itu bagimu untuk mencariku, kan? Eh, wanita berpakaian putih itu kaget. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Zuyui berkata bahwa kamu pintar. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah aku melihatnya, kamu benar-benar pintar. Zuyui. Kinfei yang tampak curiga. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menemukan jawabannya. Zuyui adalah nama asli wanita tua jelek itu. Jadi, Zuyuelah yang memberitahu Master Balai Pil tentang dirinya. Namun, dia tidak bermaksud menyalahkan Zuyui, karena Master Balai Pil akan mengetahuinya cepat atau lambat. Karena kamu sudah menebaknya, aku akan berterus terang. Saya harap Anda dapat menyumbangkan formula pil potensial. Kata wanita berpakaian putih itu. Kinfei yang mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, seperti yang kuharapkan. Namun, aku tidak bisa menyerahkan formulanya. Mohon maafkan aku, Hallmaster. Wanita berpakaian putih itu tidak terkejut dengan jawaban Kinfei yang. Karena pil potensial terlalu kuat. Jika itu dia, dia juga tidak akan menyumbangkannya. Namun semuanya bisa dibicarakan bukan? Dia memandang Kinfei yang dan tersenyum, saya tahu agak sulit bagi Anda untuk melakukan ini. Namun, Anda sekarang adalah murid Aulah Ilahi. Bukankah Anda harus melakukan sesuatu untuk Aulah Ilahi? Kinfei yang tersenyum tipis, itu benar. Namun, saya tidak perlu menyerahkan formula untuk melakukan sesuatu, bukan? Kalau begitu katakan padaku, apalagi yang kamu miliki yang lebih berharga daripada formula pil potensial? Wanita berpakaian putih itu bertanya. Kinfei yang ingin tertawa dan berkata, kalau begitu, saya ingin bertanya, apakah orang lain memberikan kontribusi ketika mereka memasuki Aulah Ilahi? Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Itu aneh. Mengapa mereka tidak memberikan kontribusi? Mengapa saya harus melakukannya? Apakah karena aku spesial? Kinfei yang memandangnya dengan bingung. Ini. Wanita berpakaian putih itu kaget. Dia menyadari bahwa dia terdiam sesaat. Hallmaster, sejujurnya, formula pil potensial adalah milik pribadiku. Ini tidak ada hubungannya dengan Aulah Ilahi. Murid tidak memiliki kewajiban untuk berkontribusi. Jadi, aku harap ketua istana bisa memaafkanku. Tentu saja, murid ini juga percaya bahwa Aulah Ilahi adalah tempat yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak akan melakukan tindakan paksa. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan berkata, wanita berbaju putih itu menatap Kinfei yang dengan bingung. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah sepenuhnya dipimpin oleh Kinfei yang. Tujuannya datang ke sini sangat sederhana. Dia hanya menginginkan formula pil untuk pil potensial. Namun pada akhirnya, Kinfei yang menyeret topik tersebut ke masalah keadilan dan kebenaran. Sampai saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, sebelum datang ke sini, dia juga berpikir untuk memaksa Kinfei yang menyerahkan formula pil potensial. Tapi sekarang Kinfei yang mengatakan ini, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Karena sekali dia melakukan hal itu, sama saja dengan mengakui bahwa Bait Suci adalah tempat korupsi. Kelihayan ini, kelicikan ini, tidaklah sederhana. Wanita berpakaian putih itu menghela nafas. Dia seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti kontribusi. Dia baru saja menggali lubang untuk dirinya sendiri. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku tetap berharap kamu bisa memikirkannya baik-baik. Wanita berpakaian putih itu memaksakan senyum. Kinfei yang menganggup dan berkata, saya akan memikirkannya dengan serius. Saat dia berbicara, dia menggerakkan pikirannya dan pintu batu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Secara tidak langsung, dia memberi perintah untuk pergi. Baiklah, silakan berkultivasi. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berbalik dan masuk ke ruang alkimia. Dia tampak tidak berdaya. Ketika dia keluar dari Pil Palace, Wan Kiyu dan Gao Ming baru saja tiba di alun-alun di luar Pil Palace. Langsung, murid Gao Ming menyusut. Apa yang salah? Wan Kiyu curiga. Gao Ming mentransmisikan suaranya, dia adalah Master Istana Pil. Apa? Mata Wan Kiyu bergetar. Master Istana Pil jarang menunjukkan dirinya. Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Gao Ming mengerutkan kening. Setelah wanita berpakaian putih itu pergi, Gao Ming meraih lengan seorang murid Istana Pil dan bertanya dengan lembut, Saudaraku, mengapa Tuan Istanamu kembali? Murid itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak terlalu yakin. Tapi saya dengar dia sedang mencari seseorang bernama Qin Fei Yang. Mencari Qin Fei Yang. Wajah Gao Ming menjadi pucat dan berkata, Wan Kiyu, saya perlu mencari tempat untuk mengirim pesan kepada kakak senior Lindian. Anda tetap di sini dan berjaga dulu. Tanpa menunggu jawaban Wan Kiyu, ia berbalik dan berlari ke hutan kecil dengan tergesa-gesa. Ia kemudian mengeluarkan kristal gambar. Segera. Gambar virtual Lindian muncul. Lindian mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Wan Kiyu bertanya, apakah kamu memberi tahu pangeran ke-13? Ya, dia bilang dia akan bertemu Qin Fei Yang ini besok. Kata Lindian. Wan Kiyu berkata dengan cemas, dia tidak bisa menunggu sampai besok. Dia harus melakukannya sekarang. Apa yang salah? Apakah terjadi sesuatu? Lindian bertanya dengan bingung. Ya, baru saja, ketua balai pil pergi menemui Qin Fei Yang secara pribadi. Kata Wan Kiyu. Apa? Lindian tiba-tiba berdiri dan berkata dengan kaget, mengapa dia mencari Qin Fei Yang. Tidak ada yang tahu. Tapi saya yakin itu ada hubungannya dengan pil potensial. Karena selain pil potensial, tidak ada hal lain yang dapat membuat kepala balai pil datang secara pribadi. Wan Kiyu berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, kita harus cepat. Baiklah, saya akan mengirim pesan kepada yang mulia sekarang. Kalian tunggu kami di sana. Lindian mematikan kristal gambar setelah dia selesai berbicara. Pada saat yang sama. Di kastil kuno. Saya pikir dia akan memaksa Anda untuk menyerahkan formula pil. Saya tidak berharap dia menyerah begitu saja. Sepertinya orang yang bertanggung jawab atas pil hall adalah orang yang berakal sehat. Lu Hong memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum. Wajar. Jangan naif. Dia hanya mendengar apa yang saya katakan dan tidak ingin melakukan apapun. Qin Fei Yang mencibir. Wolf King mengerutkan kening dan berkata, Jadi, krisisnya belum berakhir. Tentu saja. Dia akan datang mencari kita cepat atau lambat. Sikapnya tidak akan seperti hari ini. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Apa maksudmu? Lu Hong memandangnya dengan kaget. Qin Fei Yang berkata, Jika kita terus menunggu seperti ini, kita tidak tahu kapan pangeran pertama akan menerima berita itu. Kita harus mengambil inisiatif. Lu Hong berkata, Apakah kamu yakin bahwa orang-orang penting di Istana Ilahi akan takut pada pangeran pertama? Dia bukan seorang pangeran lagi. Dia adalah putra mahkota. Dia berada di atas siapapun. Bahkan orang-orang terkemuka di Istana Ilahi pun harus memberinya wajah. Kata Qin Fei Yang. Lu Hong menganggup dan bertanya, Bagaimana kita mendapatkan perhatiannya? Saya belum memikirkannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berpikir keras. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar dipelukannya berdering. Qin Fei Yang mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Fatso. Namun, gambaran ilusi yang muncul adalah seorang pria paruh bayak kekar. Ini tentu saja adalah Fatso yang menyamar. Qin Fei Yang bertanya, Apakah koin emasnya tidak cukup? Jelas tidak cukup. Tapi ini hanya hal sekunder. Tuan gendut menemukan harta karun di pavilion harta karun. Fatso melambaikan tangan dan kakinya dan meraung penuh semangat. Harta karun apa? Ketika Wolf King mendengar kata, harta karun, matanya berbinar dan air liurnya mengalir keluar. Darah naga. Fatso berkata-kata demi kata. Apa? Manusia dan binatang gemetar baik secara fisik maupun mental. Dia benar-benar menemukan darah naga. Bagaimana mungkin? Tuan gemuk bersumpah bahwa dia tidak berbohong padamu. Pengurus pavilion umumlah yang mengatakannya sendiri. Tapi masalahnya, mereka tidak mau menjualnya. Kata Fatso, sedikit marah. Qin Fei Yang bertanya, Berapa? Saya tidak tahu tentang itu. Fatso menggelengkan kepalanya. Luhong berkata, Mengapa mereka tidak menjualnya? Tidak bisakah mereka menyetujui harganya? Kalau saja itu masalah harga. Pelayan itu berkata bahwa darah naga adalah harta karun pavilion, harta karun mereka. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, mereka tidak akan menjualnya. Kata Fatso dengan sedih. Kalau begitu, memang sedikit merepotkan. Luhong mengerutkan kening dan memandang Qin Fei Yang di sebelahnya. Qin Fei Yang merenung sejenak, menatap Fatso dan berkata, Beri saya koordinatnya, saya akan pergi dan berbicara dengannya. Oke. Fatso segera memberikan koordinatnya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga segera meninggalkan kastil, berganti pakaian kuil, membuka portal, dan turun ke ruangan asing. Ruangannya tidak besar, sekitar 100 kaki, tapi dekorasinya sangat mewah. Baik itu meja teh, kursi, atau lantai, semuanya dipoles dengan cermat dengan batu giyok berkualitas tinggi. Dan Fatso sedang duduk di kursi di depan meja teh, tapi dia satu-satunya orang di ruangan itu. Di mana pengurus pavilion umum? Qin Fei Yang bertanya. Fatso berkata, dia pergi menyiapkan jamu. Tunggu, kenapa kamu tidak bertanya di mana ini? Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, bukankah ini ruang VIP pavilion umum? Saya pernah ke sini sebelumnya, tidak ada yang berubah. Jadi begitu. Fatso tersenyum malu. Dia sebenarnya menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Itu hanya menurunkan IQ-nya. Berderak. Segera. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jubah putih masuk ke ruang VIP. Ketika lelaki tua itu melihat Qin Fei Yang, dia terkejut. Dia memandang Fatso dan bertanya, ini. Fatso terbatuk dan berkata tanpa ekspresi, dia tuan muda keluarga ku. Lelaki tua itu langsung tersenyum dan menyapa, jadi, ini tamu terhormat. Ayo, ayo, silakan duduk. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dia duduk di kursi dan memandang lelaki tua itu. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, pengurus pavilion umum juga adalah orang ini. Namanya Sunda Hai, dan orang luar memanggilnya Sunda. Sunda Hai juga melihat ke atas dan ke bawah ke arah Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang mengenakan seragam kuil, dia tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka tuan muda menjadi murid kuil. Senang bertemu dengan Anda. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, ada banyak murid kuil, tidak ada yang perlu dihormati. Eh. Sunda Hai tercengang. Yang lain bangga menjadi murid kuil, tetapi nada suara orang ini acuh tak acuh. Mungkinkah dia punya identitas khusus? Memikirkan hal ini. Mata Sunda Hai berkedip sedikit, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, bolehkah saya bertanya dari keluarga besar mana tuan muda berasal? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, pavilion harta karun adalah tempat untuk membicarakan bisnis. Saya rasa tidak perlu membicarakan masalah pribadi ini. Sunda Hai tertegun dan buru-buru berkata sambil tersenyum, tuan muda benar. Jangan membicarakan masalah pribadi, bicarakan saja tentang bisnis. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan tas kian kun dari tangannya dan meletakkannya di atas meja teh. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah ramuan obat yang Anda butuhkan. Persediaan pavilion umum saya pada dasarnya ada di sini. Qin Fei Yang meraihnya di tangannya dan menenggelamkan pikirannya ke dalamnya. Segera, pupil matanya sedikit menyusut. Ramuan obat di dalamnya sebenarnya memenuhi setengah dari tas kian kun. Meski tidak sebanyak Fatsho dan yang lainnya pergi ke pavilion cabang untuk menyapu tanaman obat, namun harus diketahui bahwa ada sembilan cabang. Dengan kata lain. 692. Sunda Hai melirik mereka berdua dan berkata, nilai total jamu ini adalah 565,3 miliar. Saya bisa memberi Anda diskon. 65,3 miliar lebih sedikit sekaligus. Penatua Sun, Anda benar-benar murah hati. Terima kasih. Fatsho sangat gembira. Ini semua salah tuan gemuk. Terlalu sopan untuk berterima kasih padaku. Sunda Hai melambaikan tangannya dan tersenyum. Tapi sebelum dia selesai berbicara. Wajahnya tiba-tiba berubah sambil buru-buru berkata, Kak, diskon yang kubicarakan itu 300 juta, bukan 65,3 miliar. Jangan salah. 300 juta. Fatsho tercengang. Wajahnya menjadi gelap ketika dia berkata, Patua Sun, mengapa kamu menarik kembali kata-katamu? Kapan aku setuju? Kubilang aku akan memberimu diskon, tapi bukankah diskonnya 300 juta? Kaulah yang salah paham denganku. Sunda Hai berkata dengan cemas. Diskonnya bisa 55,3 miliar atau 65,3 miliar. Kamu tidak menjelaskannya, dan sekarang kamu ingin menarik kembali kata-katamu. Orang tua, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu saat berbisnis. Ini akan merusak reputasi pavilion harta karunmu. Kata Fatsho. Kalau begitu aku tidak akan menjualnya. Aku akan rugi terlalu banyak. Sunda Hai merasa cemas. Kinfei yang meletakkan taskiankunnya dan menatap Sunda Hai. Dia tersenyum tipis dan berkata, Elder Sun, uang ini hanyalah masalah kecil. Saya di sini untuk membicarakan masalah besar dengan Anda. Sunda Hai tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa masalahnya? Kinfei yang berkata, saya membutuhkan darah naga pavilion harta karun Anda. Tanpa menunggu Kinfei yang selesai, Sunda Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, saya tidak menjual darah naga. Jangan terburu-buru menolak. Kinfei yang tersenyum tipis sambil mengeluarkan pil potensial dan meletakkannya di atas meja teh. Empat pil vena. Mata Sunda Hai berbinar saat melihat pil pembulu darah pada pil potensial. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Saya tidak meminta Anda untuk melihat pil vena. Saya meminta Anda untuk melihat apakah Anda pernah melihat pil semacam ini sebelumnya. Sunda Hai mengambil pil itu dan melihatnya, dengan cermat. Jejak kecurigaan berangsur-angsur muncul di wajah lamanya saat dia bergumam, Aneh, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Akan aneh jika kamu pernah melihatnya. Fatsou tersenyum menghina. Namun, dia sangat bingung. Bukankah bos tidak berencana menjual pil potensial? Mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengeluarkannya sekarang? Sunda Hai melirik Fatsou, lalu menatap Kinfei yang dan tersenyum. Adikku, jangan membuatku tegang. Katakan saja padaku secara langsung. Pil ini disebut pil potensial. Itu dimurnikan menggunakan 33 jenis tanaman obat. Fungsinya membantu masyarakat membuka pintu potensinya. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Sunda Hai mengangguk menyadari. Tapi tiba-tiba. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Kinfei yang, berkata, Apa yang baru saja kamu katakan? Buka pintu potensi. Kinfei yang mengangguk. Sunda Hai merasa seperti disambar petir tiba-tiba. Pikirannya bergemuruh ketika dia melihat pil potensial di tangannya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Lelucon yang luar biasa. Pintu potensi sebenarnya bisa dibuka dengan pil. Itu tidak nyata. Ini jelas tidak nyata. Dia memandang Kinfei yang dan berkata dengan wajah tenang, Adik, aku tidak suka bercanda. Siapa yang sedang ingin bercanda denganmu? Lihat apa ini? Fatsou mendengus dan merobek pakaian di dadanya. Sunda Hai menoleh dengan kaget. Ketika dia melihat potensi jejak, pupil matanya langsung menyusut. Dia buru-buru berlari di depan Fatsou dan dengan hati-hati melihat jejaknya. Fatsou memutar matanya dan berkata, Jangan khawatir, ini tidak digambar dengan tinta. Sunda Hai mengangkat kepalanya dan memandangnya, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat potensi jejak. Perlahan-lahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Ini benar-benar potensi jejak. Brengsek. Ini bukan mimpi. Dia tampak tidak berdaya saat dia duduk di kursi. Melihat pil potensial di tangannya, dia masih sulit mempercayainya. Sesaat kemudian, dia memandang Fatsou dan mengerutkan kening, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa pintu potensi Anda dibuka oleh pil potensial ini? Sial, bagaimana aku bisa membuktikannya? Fatsou sedikit marah. Sunda Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku tidak berani mempercayai kata-katamu. Lagi pula, ini terlalu sulit dipercaya. Kinfei yang tersenyum dan berkata, kamu dapat menemukan seseorang untuk dicoba. Temukan siapa? Sunda Hai bertanya secara naluriah. Sejujurnya, dia masih sedikit bingung. Kinfei yang berkata, Anda dapat menemukan siapapun. Selama tingkat kultivasi mereka sembilan bintang, tidak apa-apa. Sunda Hai berkata, bagaimana denganku? Aku adalah master pertempuran bintang sembilan. Bolehkah aku melakukannya juga? Ya. Namun, prasyaratnya adalah Anda harus menemukan seseorang yang lebih kuat dari Anda. Pinjam auranya untuk membantu Anda membuka pintu potensi. Kinfei yang mengangguk. Baiklah, aku akan mencobanya. Kalian tunggu di sini sebentar. Setelah Sunda Hai selesai berbicara, dia segera bangkit dan pergi. Setelah Sunda Hai pergi, Fatsou langsung mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Bos, sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Saya tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan lain. Kinfei yang menghela nafas dalam-dalam dan memberitahunya tentang master balai pil yang mencarinya. Jadi begitu. Setelah mendengarkan, Fatsou tiba-tiba menyadari dan berkata, Jadi, Anda ingin menggunakan pavilion Zenbao untuk mengungkap pil potensial? Itu benar. Jika itu berasal dari kita, mereka mungkin akan mempercayainya. Tetapi pavilion Zenbao berbeda. Selama pavilion Zenbao merilis berita ini, itu akan segera menimbulkan badai besar di ibu kota. Kata Kinfei yang. Fatsou mengangguk. Ini adalah kebenarannya. Karena reputasi pavilion Zenbao sudah terkenal, tak seorang pun akan curiga bahwa pavilion Zenbao berbohong. Di pinggiran distrik pertama, ada halaman yang berdiri sendiri. Halamannya tidak besar, tapi burung berkicau dan bunga harum. Pepohonan kecil tampak hijau dan memancarkan vitalitas yang tak ada habisnya. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih sedang berjongkok di tengah bunga. Dia sedang menyiram dan menyiangi. Dia tampak seperti berumur 25 atau 26 tahun. Dia memiliki sosok yang anggun dan penampilan yang tiada taraf. Rambutnya hitam dan indah. Itu dengan santai disampirkan di bahunya. Setiap gerakannya dipenuhi dengan persona yang unik. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih muncul dari udara. Itu adalah Sundahai. Sundahai memandang wanita berbaju putih itu dengan ekspresi hormat. Salam, Master Pavilion. Jelas sekali. Wanita ini adalah pemimpin pavilion dari pavilion umum. Seluruh pavilion Zen Bao dari Kekaisaran Kin besar berada di bawah yurisdiksinya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Wanita berbaju putih itu menatap Sundahai dan tersenyum. Matahari tua, kenapa kamu ada di sini? Senyumannya sangat menawan. Suaranya juga sangat enak didengar. Rasanya seperti oriole meninggalkan lembah. Namun, hal itu membuat seseorang tidak dapat memiliki pikiran yang menghujat. Hari ini, saya menemukan sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Saya ingin meminta Master Pavilion untuk memverifikasinya untuk saya. Kata Sundahai sambil berjalan menuju wanita itu. Dia kemudian mengeluarkan pil potensial dan menyerahkannya padanya. Hmm. Wanita itu mengukur pil potensial dan bertanya dengan ragu, pil apa ini? Pil potensial. Konon bisa membuka pintu potensi. Kata Sundahai. Saat dia mengatakan ini, bahkan dia merasa itu sedikit konyol. Wanita itu sedikit terkejut. Dia melihat pil potensial dengan hati-hati dan menatap Sundahai. Dia tersenyum dan berkata, Matahari tua, kapan kamu belajar bercanda? Sundahai tersenyum pahit dan berkata, Tuan Pavilionku, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Wanita itu menatap wajah Sundahai. Dia benar-benar tidak bercanda. Pada saat itu, dia juga menyadari betapa seriusnya masalah ini. Dia meletakkan panci air di tangannya dan meminum pil potensial. Dia mengerutkan kening dan berkata, Siapa yang memberikan ini padamu? Sundahai berkata, Seorang murid kuil. Ceritakan padaku detailnya. Kata wanita itu. Kemudian, dia melihat pil potensial dan berjalan menuju pavilion tidak jauh dari sana. Sundahai mengikuti di belakangnya dan menceritakan semuanya secara detail. Dia tidak menyembunyikan apapun. Setelah memasuki pavilion, Wanita itu memberikan pil potensial kepada Sundahai dan berkata sambil tersenyum, Jika apa yang dia katakan itu benar, maka kamu telah mendapatkan tawaran besar kali ini. Ambillah. Sundahai mengangguk. Kata-kata ini sama sekali tidak salah. Jika dia benar-benar berhasil membuka pintu potensi, dia pasti akan mendapatkan tawaran yang sangat besar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memasukkan pil potensial ke dalam mulutnya. Pil potensial meleleh di mulutnya. Segera, energi yang sangat agung mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Pada saat yang sama, wanita itu juga melepaskan sedikit tekanan. Meski hanya sedikit tekanan, Sundahai setengah berlutut di tempat. Kamu harus tahu. Sundahai adalah sekte perang bintang sembilan, namun dia bahkan tidak bisa menahan sedikitpun tekanan wanita itu. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kultifasinya. Ah! Meskipun Sundahai sangat kuat, rasa sakit yang luar biasa yang datang dari tubuhnya membuatnya berharap dia mati, dan dia melolong dengan sedih. Lebih-lebih lagi. Semua pori-pori di tubuhnya muncrat darah. Dalam sekejap, dia seperti pria berlumuran darah, berlumuran darah. Sekitar 20 napas waktu berlalu. Ledakan. Suara gemuruh pelan tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Sundahai, seolah-olah ada semacam belenggu yang putus. Mengikuti dengan cermat. Rasa sakitnya hilang, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Dia merasa seperti terlahir kembali saat ini. Esensi, energi, dan semangatnya semuanya berbeda dari sebelumnya. Bagaimana itu? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Dulu saya merasa seperti memasuki gerbang neraka, tapi sekarang saya merasa sangat nyaman. Jawab Sundahai, lalu merobek bajunya dan menyeka darah di dadanya. Dia langsung tercengang. Senyuman di wajah wanita itu juga membeku. Di dada Sundahai, ada jejak potensial berwarna putih. Ini benar-benar berhasil. Keduanya tercengang. Tiba-tiba, wanita itu gemetar, memandang Sundahai, dan berkata dengan ekspresi serius, Sund tua, biarku beritahu, kamu harus membangun hubungan yang baik dengannya. Saya mengerti. Sundahai mengangguk. Bagi pavilion Zenbao, orang yang bisa memurnikan pil semacam itu hanyalah dewa keberuntungan. Wanita itu melambaikan tangannya dan berkata, basu dulu darah di tubuhmu, lalu bicara baik-baik dengannya. Coba cari tahu lebih banyak tentang dia. Baiklah. Sundahai menjawab dengan hormat. Kemudian, dia membuka gerbang teleportasi dan bergegas pergi. Pil potensial. Kapan kekaisaran Kin besar memproduksi pil seperti itu? Sepertinya ibu kota kekaisaran akan berubah. Wanita itu memandangi awan di langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama. Aula pil. Seorang pria bertopeng dan berseragam pil hol melangkah ke alun-alun. Pria ini tingginya sekitar 1,8 meter, dan tubuhnya kurus. Meskipun wajahnya tidak terlihat, sepasang mata gelapnya sangat bersemangat. Senior Lin Dian. Melihat pria ini muncul, Gao Ming segera berlari dan bersiap menyambut pria berbaju hitam itu. Karena dia tahu identitas pria ini. Namun sebelum dia membuka mulutnya, pria bertopeng itu berkata dengan suara rendah, tidak perlu formalitas, jangan sampai identitas saya terbongkar. 693. Gao Ming melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga, di mana kakak senior Lin Dian. Kenapa aku tidak melihatnya? Aku tidak memintanya untuk datang. Jika dia berjalan bersamaku, dia akan menjadi target besar. Akan mudah bagi orang untuk menebak identitasku. Saya tidak ingin saudara tiri saya datang dan merusak rencana saya di saat yang genting ini. Dan untuk menyembunyikan identitasku, aku bahkan menemukan satu set pakaian murid Pil Palace. Saya telah melakukan banyak hal, saya hanya berharap Kinfei yang tidak mengecewakan saya. Kata pria bertopeng itu, ada sedikit rasa dingin di matanya. Gao Ming tersenyum dan berkata, selama kamu di sini, dia tidak akan berani menjadi sombong. Ya ya ya. Wan Chou juga menganggup dan membungkuk, wajahnya penuh sanjungan. Memimpin. Pria bertopeng itu melambaikan tangannya. Oke. Keduanya segera berbalik dan berjalan menuju Pil Palace. Tapi saat mereka memasuki pintu, lelaki tua berambut putih yang menjaga istana Pil tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pria bertopeng itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Cepat lepaskan topengmu. Pria bertopeng itu berjalan ke jendela dan melepas topengnya. Pupil mata lelaki tua berambut putih itu berkontraksi. Jangan ikut campur dalam hal-hal yang tidak seharusnya kamu ikut campur. Pria bertopeng itu segera memakai topengnya dan menatap pria tua berambut putih itu dengan dingin. Dia kemudian berjalan ke Pil Palace tanpa menoleh ke belakang. Apa yang terjadi hari ini? Kepala istana tiba-tiba kembali. Bahkan pangeran ke-13 diam-diam datang ke istana Pil. Melihat punggung pria bertopeng itu, lelaki tua berambut putih itu menjadi bingung. Setelah beberapa saat, Gao Ming dan dua orang lainnya tiba di depan ruang alkimia 701. Wan Kiyu berkata dengan lembut, Yang mulia, Kinfei yang ada di ruang alkimia ini. Mengetuk pintu. Jangan terlalu berisik. Kata pangeran ke-13. Oke. Wan Kiyu mengangguk. Dia kemudian berjalan ke pintu dan mengetuknya. Namun setelah beberapa saat, pintu batu itu tidak terbuka. Gao Ming berkata dengan marah, Yang mulia ada di sini, tapi dia masih tidak membuka pintu. Bajingan ini terlalu sombong. Kami bahkan tidak memberitahunya identitas yang mulia. Bagaimana dia bisa tahu? Wan Kiyu meliriknya dengan sedikit rasa jijik. Namun, itu tersembunyi dengan sangat baik, dan Gao Ming tidak menyadarinya sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gao Ming bertanya, Agak merugi. Tidak mungkin yang mulia berdiri di sini dan menunggu, bukan? Namun, jika dia mengungkapkan identitas pangeran ke-13, bukankah semua orang di ruang alkimia akan tahu bahwa pangeran ke-13 ada di sini? Pasti akan meriah kalau begitu. Pangeran ke-13 juga agak kesal dan berkata, Teruslah mengetuk. Saat dia menjadi tidak sabar, dia secara alami akan membuka pintu. Baiklah. Wan Kiyu berbalik dan terus mengetuk pintu batu. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah Kinfei yang sama sekali tidak ada di ruang alkimia. Saat ini, dia sedang duduk di meja teh bersama Fatso, dengan santai minum teh. Berderak. Pintu ruang VIP tiba-tiba terbuka. Sun Dahai masuk dengan langkah cepat. Seluruh tubuhnya sehat dan bugar, bersinar dengan kesehatan dan semangat, seolah-olah dia menjadi beberapa tahun lebih muda. Kinfei yang juga meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, melihat penampilanmu, kamu seharusnya berhasil. Kesuksesan. Sun Dahai mengangguk. Dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya karena tersenyum. Kinfei yang berkata, Kalau begitu, mari kita lanjutkan diskusinya. Tentu saja, mari kita lanjutkan diskusinya. Sun Dahai duduk di hadapan Kinfei yang dan langsung ke pokok permasalahan. Dia bertanya, Adik, berapa banyak pil potensial yang kamu punya? Mengapa? Kinfei yang tidak mengerti. Saya ingin membeli semuanya. Tentu saja, akan lebih baik jika Anda bersedia menjual resepnya kepada saya. Sun Dahai berkata sambil tersenyum. Apakah menurutmu itu mungkin? Sejujurnya, sebelum datang ke pavilion harta karun berharga, ketua balai pil secara pribadi datang mencariku, tapi aku tidak memberinya resepnya. Kinfei yang berkata dengan ringan. Aku hanya bilang, Adikku, jangan pedulikan aku. Sun Dahai langsung tersenyum meminta maaf. Dia tahu itu tidak mungkin. Karena tidak ada orang yang sebodoh itu memberikan resep yang menantang surga kepada orang lain. Dia hanya menyebutkannya karena dia ingin beruntung. Tidak perlu keberatan. Saya akui juga bahwa saya masih memiliki banyak pil potensial, tetapi saya membutuhkan darah naga. Dengan darah naga, apapun bisa dibicarakan. Kata Kinfei yang. Sun Dahai mengerutkan kening, kamu ingin darah naga untuk apa? Kinfei yang berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu mengatakan apakah kamu ingin menjualnya atau tidak. Ini. Sun Dahai ragu-ragu sejenak, dan berkata, bisakah kamu mengubahnya ke yang lain? Karena darah naga benar-benar adalah harta karun pavilion, harta karun berhargaku. Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, tidak meninggalkan ruang untuk berdiskusi. Fatso berkata perlahan, Pak Tua Sun, jika kamu melewatkan desa ini, tidak akan ada toko lain. Pikirkan baik-baik. Sun Dahai menunduk dan meronta. Sebenarnya, darah naga tidak begitu berarti bagi pavilion harta karun berharga. Namun, naga adalah makhluk legendaris, sehingga darah naga menjadi langka dan misterius. Pada saat yang sama, itu juga merupakan simbol. Sejak zaman kuno, ada legenda bahwa kaisar adalah reinkarnasi naga sejati, dan permaisuri adalah reinkarnasi phoenix sejati. Jadi, seekor naga akan disulam pada jubah naga kaisar. Hal ini membuat darah naga menjadi luar biasa. Karena itulah pavilion harta karun berharga menetapkan darah naga sebagai harta karun pavilion harta karun berharga. Tapi sekarang, pihak lain ada di sini untuk mendapatkan darah naga. Jika dia tidak memberikannya kepada mereka, tidak akan ada peluang kerjasama. Namun jika dia memberikannya kepada mereka, dia tidak sanggup berpisah dengannya. Hati Sundahai berada dalam dilema. Sepertinya Penatua Sund tidak akan bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat. Kalau begitu aku akan kembali ke kuil dulu. Tapi kamu harus cepat. Mungkin suatu hari nanti saat suasana hatiku sedang bagus, aku akan menjual semua pil potensial ke kuil. Kinfei yang berdiri dan tertawa, lalu mengeluarkan gerbang teleportasi. Mata Sundahai bergetar, dan dia buru-buru berdiri, baiklah. Ayo buat kesepakatan. Elder Sun memang orang yang jujur. Kinfei yang menunjukkan senyuman kemenangan, menjaga gerbang teleportasi, dan kembali ke tempat duduknya, berkata, mari kita bicarakan kesepakatannya. Sundahai dengan hati-hati mempertimbangkan sejenak, dan berkata, satu tetes darah naga untuk sepuluh pil potensial. Engah! Kinfei yang dan Fatso sama-sama sedang minum teh. Mendengar ini, mereka meludahkannya. Sepuluh pil potensial untuk satu tetes darah naga. Lelucon macam apa ini? Kalian sedang membeli darah naga, jadi kalian pasti tahu betapa langkanya darah itu. Setiap tetes yang digunakan berkurang satu tetesnya. Bisa dibilang nilainya tidak bisa diukur dengan harga. Sejujurnya, aku sudah memberikan kalian diskon dengan menawarkan harga ini. Kata Sundahai. Dia tidak bercanda, dan dia sangat serius. Darah naga jarang terjadi, tapi bukankah pil potensialnya langka? Terus terang, Anda hanya bisa melihat darah naga, tapi pil potensial bisa membuka pintu potensi. Saya yakin Anda tidak perlu saya memberitahu Anda manfaat membuka pintu potensi. Sekarang beritahu saya, nilai siapa yang lebih tinggi. Kata Kinfei yang. Sundahai mengerutkan kening dan berkata, lalu apa rencanamu? Satu pil potensial untuk sepuluh tetes darah naga. Kinfei yang berkata tanpa ragu-ragu. Mustahil. Sundahai menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, sembilan pil potensial untuk satu tetes darah naga, ini adalah kompromi terbesarku. Kinfei yang berdiri dan mencibir, ini ketulusanmu. Biar ku beritahu padamu, aku tidak menginginkannya. Anda dapat menyimpan darah naga dan mengaguminya secara perlahan. Dia sangat marah. Apakah dia mengira pil potensial itu seperti kubis yang bisa diambil di mana saja? Ekspresi Sundahai berubah, dan dia buru-buru berkata, jangan, jangan, ayo kita bicara lagi. Selama kita sabar, kita bisa bicara sampai kita berdua puas, bukan? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya waktu untuk disiasiakan. Satu pil potensial untuk dua tetes darah naga. Jika Anda setuju, itu kesepakatan. Jika tidak, saya akan segera pergi. Ini terlalu sedikit. Tidak bisakah kamu menambahkan sedikit lagi? Sundahai memandangnya dengan menyedihkan seperti gadis kecil yang dibuli. Kinfei yang dan Fatsou merinding di sekujur tubuh mereka. Patuasun, kamu adalah seorang pengusaha. Bagaimana kamu bisa begitu picik? Saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa selama Anda bekerja sama dengan kami, koin emas berkilau itu akan mengalir ke paviliun harta karun berharga Anda tanpa henti seperti sungai. Fatsou berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di leher Sundahai sambil tersenyum penuh arti. Saya memahami logika ini, tapi Sundahai menganggup dengan ekspresi gelisah. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan menatap Kinfei yang, bagaimana dengan ini? Setetes darah naga ditukar dengan satu pil potensial. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata tanpa darah, saya, baiklah, saya anggap saja saya dirugikan. Kamu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sundahai hanya bisa memutar matanya. Kinfei yang berkata, jangan bicara basa-basi lagi, cepat ambil darah naga. Kesepakatan. Sundahai menganggup dan berbalik untuk keluar dari ruang VIP. Fatsou mengikutinya dengan mata licik. Saat dia melihat Sundahai menghilang di ujung koridor, dia menutup pintu dan terkekeh. Bos, kita mendapat penghasilan besar kali ini. Apakah kita? Kinfei yang tercengang. Tentu saja. Di alam spiritual, pil potensial dengan satu pola hanya dapat dilelang dengan harga lebih dari 10 miliar dan pil dengan dua pola hanya dapat dilelang dengan harga lebih dari 20 miliar. Kata Fatsou bersemangat. Berhenti. Kinfei yang mengulurkan tangan dan memotongnya sambil menggelengkan kepalanya. Anda salah. Apa yang salah? Fatsou mengerutkan kening. Pikirkanlah, bisakah keadaan spiritual dibandingkan dengan ibu kota. Tidak ada kekurangan orang kaya di sini. Izinkan saya memberitahu Anda hal ini. Jika pil potensial dilelang di sini, pil tersebut dapat dilelang setidaknya 10 kali. Kata Kinfei yang. 10 kali. Fatsou tertegun dan menggelengkan kepalanya. Itu terlalu berlebihan. Kinfei yang tersenyum tipis. Jika Anda tidak mempercayai kami, kami akan menunggu dan melihat. Jika itu masalahnya, maka pil potensial yang dilelang di alam spiritual akan mengalami kerugian besar. Tolong bergumam. Sekitar 100 napas berlalu. Sundahai kembali dengan botol giyok di tangannya. Botol giyok itu sangat kecil, seukuran jari kelingking, dan berisi setengah botol darah. Sundahai dengan hati-hati menyerahkan botol giyok itu kepada Kinfei yang dan berkata, ini adalah darah naga yang kamu inginkan. Kinfei yang melirik botol giyok itu, mengulurkan tangan, dan membuka tutup botol. Tekanan tak terlihat segera keluar dari dalam. Tekanan ini adalah aura naga. Namun aura naga ini tidak terlalu kuat. Fatsou awalnya cukup bersemangat, tapi sekarang dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah itu darah naga banjir? Ini karena darah naga banjir juga membawa aura naga. Bagaimana mungkin? Ini pasti darah naga asli. Hanya saja waktu telah berlalu terlalu lama, dan aura naga telah memudar. 694 Benar-benar. Fatsou memandang Sundahai dengan curiga. Biar ku beritahu padamu, pavilion harta karunku tidak pernah melakukan penipuan apapun. Jika kamu berani meragukan pavilion harta karunku lagi, jangan salahkan aku karena langsung berselisih denganmu. Sundahai berkata dengan marah. Kinfei yang menilai Sundahai, dan memang tidak ada jejak kebohongan, dan tertawa, reputasi pavilion harta karun masih dapat dipercaya, berapa total tetesnya. Sundahai menghela nafas lega dan berkata, 10 tetes. Sedikit sekali. Fatsou mengerutkan kening. Sial, kenapa kamu tidak melihat apa ini? Apa menurutmu lobak atau kubis yang bisa ditemukan di mana-mana? Sundahai sangat marah hingga dia memelototinya. Dia akhirnya mengerti bahwa dia pasti tidak bisa berbicara terlalu banyak dengan orang ini. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia marah. He he, kalau itu lobak atau kubis, kami tidak akan datang mencarimu. Fatsou tertawa. Melihat orang ini berbalik, dia merasa sangat senang di hatinya. Jelas, dia masih menyimpan dendam terhadap Sundahai karena mengusirnya dari pavilion umum tiga hari lalu. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Sundahai menatap Fatsou dengan dingin, lalu menatap Kinfei Yang, dan tertawa, Adik, apakah kamu puas? N. Kinfei Yang mengangguk, menutup botolnya, lalu menyimpan botol giyok itu ke dalam tas semesta. Dari awal sampai akhir, ekspresinya tenang. Berikutnya. Dia mengeluarkan sembilan pil potensial dan menaruhnya di atas meja teh. Sundahai segera menerkam ke depan dan dengan hati-hati memegangnya di tangannya, mata tuanya memancarkan cahaya hijau. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, menatap Kinfei Yang, dan berkata, Itu tidak benar, mengapa hanya ada sembilan pil? Bukankah seharusnya ada sepuluh? Fatsou mengerutkan kening, dan berkata, Yang pertama ku berikan padamu tidak masuk hitungan. Ini. Wajah Sundahai membeku, dan tertawa, Tidak bisakah kamu memberiku satu lagi? Fatsou mengambil tas universe di atas meja teh, dan tertawa, Kalau begitu, bisakah Anda memberikan ramuan obat ini kepada kami secara gratis? Wajah Sundahai langsung berubah menjadi hijau. Lelucon yang luar biasa. Tanaman obat ini bernilai lebih dari 500 miliar. Fatsou berkata dengan sembunyi-sembunyi, Sejujurnya, kami tidak punya uang untuk membayar tagihan saat ini. Apa? Ekspresi Sundahai berubah. Jika Anda tidak punya uang, mengapa Anda ke sini untuk membeli jamu? Tidak. Pihak lain bahkan memiliki pil potensial, jadi bagaimana mungkin dia tidak punya uang? Dia memandang Fatsou tanpa daya dan berkata, Saudaraku, tidak bisakah kamu selalu membuat lelucon seperti itu? Dia tidak bercanda kali ini. Kami benar-benar tidak punya uang, tapi... Kinfei yang mengeluarkan empat pil potensial lagi dan berkata sambil tersenyum, Bantu saya melelangnya. Seharusnya cukup untuk menutupi biaya jamu. Apa itu cukup? Sundahai mengerutkan kening. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Mari kita lihat apakah itu tidak cukup. Alis Sundahai yang dirajut erat langsung mengendur. Dia tertawa dan berkata, Dengan kata-kata adikku, Aku lega, tapi komisinya. Kinfei yang berkata, Komisi akan diambil sesuai dengan aturan pavilion harta karun, tapi saya punya permintaan kecil. Sundahai sangat gembira dan buru-buru menyimpan keempat pil potensial sebelum bertanya, Apa permintaanmu? Kinfei yang berkata, Ketika pil potensial dilelang, Anda harus mengumumkan secara terbuka bahwa saya menyempurnakannya. Itu bukan masalah. Sundahai menganggup dan berkata, Kalau begitu bolehkah aku mengetahui nama adik laki-lakinya? Kinfei yang. Setelah Kinfei yang menyebut namanya, Dia membuka pintu teleportasi dan pergi bersama Fatso. Kinfei yang. Sundahai tercengang. Bermarga Kin, Mungkinkah dia berasal dari Istana Kekaisaran? Namun, ketika dia sadar kembali dan ingin bertanya, Dia menyadari bahwa Kinfei yang dan Fatso telah pergi. Seharusnya tidak. Saya pada dasarnya mengenal semua orang di Istana Kekaisaran, Tapi saya belum pernah mendengar nama Kinfei yang. Lagi pula, jika dia benar-benar dari Istana Kekaisaran, Dia tidak akan memasukkan pil potensial ke dalam pelelangan paviliun harta karun, Tetapi langsung menyerahkannya ke perbendaharaan Istana Kekaisaran. Tapi siapa sebenarnya dia, yang mampu memurnikan pil yang menantang surga? Sundahai mengerutkan kening dan tidak dapat memahaminya. Aula pil. Ketika Kinfei yang dan Fatso kembali, Mereka mendengar seseorang mengetuk pintu. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Siapa itu? Saat dia berbicara, Dia meminum pil pemulihan wajah dan memulihkan penampilan aslinya. Kinfei yang melirik ke pintu batu dan berkata dengan ringan, Abaikan saja. Setelah mengatakan itu, Dia mengeluarkan darah naga itu, Dan matanya bersinar. Dia sebenarnya sangat bersemangat untuk mendapatkan darah naga itu. Karena hanya dengan darah naga, Dia bisa mulai menyempurnakan pil darah naga sembilan transformasi. Namun, ketika dia berada di pavilion umum, Dia menekan kegembiraan ini di dalam hatinya. Bos, kapan kamu akan mulai memurnikan pilnya? Fatso bertanya, juga sangat bersemangat. Namun, ketika dia mendengar ini, Kinfei yang mengerutkan kening dan terdiam. Apa yang salah? Fatso bingung. Kinfei yang berkata, Saya khawatir kita tidak dapat mulai menyempurnakannya sekarang. Mengapa? Bukankah semua tumbuhan sudah dikumpulkan? Fatso mengerutkan kening. Kinfei yang berkata, Tumbuhan sudah dikumpulkan, Tetapi kemungkinan untuk menyempurnakan pil darah naga sembilan transformasi terlalu rendah. Saya pikir kita harus menunggu lebih lama lagi. Ya, bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Fatso menamparkan kepalanya karena kesal. Pil darah naga sembilan transformasi tidak sebanding dengan pil naga kuning sembilan nada. Untuk pil darah naga sembilan transformasi, Hanya pil dewa dengan lebih dari sembilan pola pil dan pil ki berbentuk naga yang memiliki tingkat keberhasilan seratus persen. Dan sekarang, Kinfei yang hanya dapat menyempurnakan paling banyak empat pola pil. Dengan kata lain, tingkat keberhasilannya hanya empat puluh persen, bahkan tidak sampai lima puluh persen. Jika dia mulai memurnikan sekarang dan gagal, bukankah itu hanya membuang-buang jamu? Ramuan lainnya tidak masalah, tapi darah naga adalah satu-satunya pengecualian. Totalnya hanya ada sepuluh tetes, dia tidak mampu menyianyaiakannya. Kinfei yang berkata, yang paling penting sekarang adalah kita harus menemukan cara untuk menemukan pil api. Setidaknya kita harus menunggu sampai api iblis netherworld ditingkatkan ke tingkat enam sebelum kita mulai memurnikannya. Ketika api iblis netherworld ditingkatkan ke tingkat enam, dia akan mampu menyempurnakan pil darah naga sembilan transformasi dengan lima pola pil. Pada saat itu, tingkat keberhasilannya adalah lima puluh persen. Fatso berkata, pil api kelas lima sulit ditemukan. Mengapa kamu mengatakan itu? Kinfei yang bingung. Ketika saya sedang menyapu ramuan obat beberapa hari terakhir ini, saya bertanya pada semua pavilion utama, dan tidak satupun dari mereka memiliki api pil kelas lima. Kata Fatso. Kinfei yang mengerutkan kening. Mungkinkah hanya kuil yang memiliki api pil kelas lima? Tapi dia benar-benar tidak berani menyentuh pil api kuil. Setelah hening beberapa saat, dia menepuk bahu Fatso dan berkata sambil tersenyum, Luhong belum menembus master perang, jadi dia harus fokus pada kultivasi sekarang, jadi aku harus merepotkanmu lebih banyak tentang masalah ini. Aku akan melakukan yang terbaik. Fatso mengangguk. Dong. Ketukan di pintu masih berdering. Fatso mau tidak mau mengutuk, Efcek, ini belum berakhir, kan? Kinfei yang juga sedikit kesal. Berdengung. Pada saat ini, kristal gambarnya mulai bergerak. Setelah mengeluarkannya, bayangan Lusing Chen muncul. Lusing Chen memandang Kinfei yang dan bertanya dengan heran, apakah kamu di ruang alkimia? Kinfei yang berkata, saya baru saja kembali dari pavilion harta karun. Lusing Chen berkata, kamu mendengar ketukan di pintu, kan? Sudah lama sekali. Waktu yang lama. Kinfei yang dan Fatso saling memandang dan mengerutkan kening. Kinfei yang bertanya, apakah kamu tahu siapa itu? Saya tidak keluar untuk melihat, jadi saya tidak tahu, dan saya tidak mendengar mereka menyebut nama mereka. Lusing Chen menggelengkan kepalanya. Mereka bahkan tidak berani menyebutkan nama mereka, mereka pasti pengecut. Fatso mendengus dingin. Meskipun kamu benar, bukanlah ide yang baik untuk terus seperti ini. Sebaiknya kamu keluar dan melihatnya. Setelah Lusing Chen selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar. Fatso berkata, Lusing Chen benar, kita harus memeriksanya. Jika tidak, jika kita terus mengetuk seperti ini, kita tidak akan bisa berkultivasi dengan damai. Kinfei yang menyingkirkan kristal gambar itu. Sambil berpikir, pintu batu itu perlahan terbuka. Wan Kiyu adalah orang pertama yang memasuki garis pandangnya. Fatso langsung berkata dengan marah, apakah kamu tidak mengganggu? Anda tidak bisa berhenti mengetuk. Bukan aku yang mencarimu kali ini. Wan Kiyu mencibir dan mundur ke samping. Gao Ming dan pangeran ke-13 juga memasuki garis pandang mereka. Kinfei yang melirik Gao Ming, lalu menatap pangeran ke-13, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tingkat kultivasi orang ini tidak terlalu tinggi, hanya kaisar tempur bintang satu, namun temperamennya sangat unik. Dan dia sangat familiar dengan itu. Temperamen ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di istana kekaisaran sepanjang tahun. Pangeran ke-13 masuk ke ruang alkimia dan mengukur Kinfei yang. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Gao Ming dan Wan Kiyu yang mengikuti di belakangnya segera berbalik dan menutup pintu batu ruang alkimia. Kinfei yang mengerutkan kening, benarkah? Pangeran ke-13 perlahan melepas topengnya. Itu adalah wajah yang sangat tampan. Fitur wajahnya biasa, dan matanya cerah. Di sisi kiri wajahnya terdapat tahil alat besar seukuran kacang hijau. Melihat wajah ini, Kinfei yang merasa itu agak familiar, tapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Pangeran ke-13 berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu adalah Kinfei yang. Itu aku. Kinfei yang mengangguk. Bahkan aku harus menunggu di luar setengah hari sebelum kamu membuka pintu. Kamu memang sombong seperti yang dikatakan Lindian. Kata Pangeran ke-13. Nada suaranya masih tenang, tapi matanya bersinar dengan sedikit rasa dingin. Fatso mengangkat alisnya dan berkata, Tuan gemuk bingung. Kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa aku harus membukakan pintu untukmu? Kamu sedang mendekati kematian. Apakah kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Wanqiu dan Wanqiu berteriak. Kinfei yang berkata dengan acuh-ta'acuh, ini tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, silakan pergi. Dia samar-samar menebak bahwa orang ini mungkin seorang pangeran. Beraninya kamu berbicara kepada yang mulia dengan nada seperti itu. Biar ku beritahu padamu, ini adalah pangeran ke-13 dari kekaisaran Kin besar. Gaoming berkata dengan marah. Pangeran ke-13. Mata Kinfei yang sedikit bergetar. Pada saat yang sama. Ekspresi Fatso juga berubah. Dia menata pangeran ke-13 dengan ketakutan di matanya. Melihat ini. Gaoming dan Wanqiu tidak bisa menahan cibiran. Bukankah kamu sangat sombong? Apa yang anda takutkan? Teruslah bersikap sombong. Sekarang anda tahu bahwa anda telah menabrak tembok. Ekspresi pangeran ke-13 masih tenang, tapi ada sedikit arogansi di antara alisnya. He he. Tapi tiba-tiba, Fatso tertawa. Apa yang anda tertawakan? Apakah kamu takut konyol? Gaoming dan Wanqiu mencibir. Kalian tidak berpikir kalau aku takut, kan? Biar ku beritahu padamu, apalagi seorang pangeran, bahkan jika semua pangeran datang, Tuan Gendut tidak akan melirik mereka sekilas. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika tidak, enyahlah. Jangan merusak pemandangan di sini. Fatso melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Wanqiu dan Wanqiu tercengang. Beraninya dia mengucapkan kata-kata kotor seperti itu di depan pangeran ke-13. Apakah Fatso gila? Pada saat yang sama, wajah pangeran ke-13 juga pucat. Siapa dia? Dia adalah putra kaisar. Siapa yang berani bersikap sombong di hadapannya? Beraninya mereka. Dia memandang Fatso dan berkata, siapa namamu? Apa? Kamu ingin berurusan dengan Tuan Gemuk? Baik, dengarkan baik-baik kakek gendut. Kakek gendut tidak akan pernah mengubah nama atau nama belakangnya. Saya situ Tianyu. 695. Qin Fei yang berdiri di samping, tidak mengucapkan sepatah katapun. Pasalnya, ia merasa tindakan Fatih saat ini sangat memuaskan. Namun, ekspresi dan mata pangeran ke-13 sangat menakutkan. Adapun Wanqiu dan Wanqiu, mereka sudah tercengang. Mereka mengira orang-orang ini akan lebih terkendali dengan kedatangan pangeran ke-13. Namun, mereka tidak mengira dia menjadi lebih sombong dari sebelumnya. Tidak. Sombong saja tidak cukup untuk menggambarkan Fatso. Dia benar-benar melanggar hukum. Melihat mereka bertiga terdiam, Fatso mengerutkan kening. Apakah ada masalah? Mata pangeran ke-13 berkilat dingin. Dia menoleh ke Qin Fei yang dan berkata, apakah kamu tidak berencana untuk mengendalikannya? Dia hanya temanku, bukan bawahanku. Bagaimana aku bisa mengendalikannya? Qin Fei yang mengangkat bahu. Pangeran ke-13 berkata, karena dia adalah temanmu, kamu harus semakin mengendalikannya. Ini akan membawa bencana yang fatal baginya. Ancaman dalam suaranya jelas dan tidak tersamar. Bencana yang fatal. Qin Fei yang tercengang. Dia kemudian tersenyum dan berkata, sejujurnya, kami sangat ingin bertarung. Mengapa kita tidak pergi ke arena dan bertanding? Anda. Pangeran ke-13 sangat marah. Mata Wan Kiyu berbinar. Dia berkata melalui telepati, yang mulia, kedua orang ini sangat kuat. Anda harus tenang. Terlebih lagi, dengan status Anda, Anda tidak harus bersaing dengan mereka. Fiu. Pangeran ke-13 menarik nafas dalam-dalam dan memandang Qin Fei yang. Alasan aku di sini adalah. Qin Fei yang berkata dengan tenang, apakah ini untuk pil potensial? Atau resepnya? Tidakkah kamu tahu bahwa mengganggu orang lain itu sangat tidak sopan? Kemarahan pangeran ke-13, yang baru saja berhasil diredakannya, kembali berkobar. Fatso mencibir, kamu tahu kami tidak ingin bertemu denganmu, tapi kamu terus mengetuk pintu. Inikah yang disebut sopan? Wan Kiyu berkata dengan marah, hentikan omong kosong itu. Yang mulia ada di sini untuk mendapatkan resep pil potensial. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, serahkan saja. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Qin Fei yang menyelangkan tangan di depan dadanya dan memandang mereka bertiga sambil bercanda. Pangeran ke-13 berkata, jika kamu tidak menyerahkannya, tidak akan ada tempat bagimu di kekaisaran Qin besar. Kata-kata ini tidak dimaksudkan untuk menakuti Qin Fei yang dan Qin Haodong. Karena dengan statusnya, akan mudah baginya untuk memojokkan Qin Fei yang. Namun, dia tidak tahu bahwa Qin Fei yang tidak takut diancam. Qin Fei yang berkata dengan acuh-ta'acuh, saya akan menunggu. Pangeran ke-13 memandang Qin Fei yang dengan muram. Pada akhirnya, dia tersenyum dingin dan berkata, saya jamin Anda akan menyesali ini. Setelah dia selesai berbicara, dia menjentikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Qin Fei yang juga membuka pintu batu sambil berpikir. Tapi Fatso tiba-tiba berkata, tunggu. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Kalau begitu serahkan resep pilnya dengan kedua tangan. Pangeran ke-13 berhenti dan menoleh untuk melihat Fatso dan Qin Fei yang dengan ekspresi mengejek. Haha. Fatso mendongat dan tertawa. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata, Bos, lihat sudah berapa lama dia mengetuk pintu. Pasti sangat melelahkan. Mengapa kita tidak menghadiahinya dengan pil potensial? Mendengar ini, Pangeran ke-13 mengepalkan tangannya. Rasa dingin di matanya menembus tulang. Hadiahi dia dengan pil potensial. Bukankah ini sama dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang pengemis? Tidak disangka dia, Putra Kaisar, berani mempermalukannya seperti ini. Ini tidak bisa ditoleransi. Tunggu saja, aku akan membuatmu berlutut dan menyerahkan resep pilnya kepadaku. Dia menjatuhkan kalimat penuh niat membunuh, lalu memakai topengnya, berbalik, dan melangkah pergi. Kamu mati karena menyinggung yang mulia. Wan Kiyu dan Gao Ming menyombongkan diri saat mereka melihat ke arah Qin Fei yang dan Qin Hao Dong. Mereka juga kehabisan ruang alkimia. Fatso mencibir, sungguh sepasang orang celaka yang tercelah. Tentu saja mereka harus menjilatnya. Dia seorang pangeran yang tinggi dan perkasa. Tapi kamu terlalu berani. Kamu adalah orang pertama dalam sejarah yang berani mempermalukan seorang pangeran kekaisaran. Kata Qin Fei yang Pertama, Fatso tercengang. Berdasarkan apa yang kamu katakan, Tuan Gendut mungkin bisa tercatat dalam sejarah di masa depan. Eh, Qin Fei yang tercengang. Lalu, dia tidak bisa menahan tawa. Padahal, jika Fatso sendirian, dia tidak akan berani bersikap sombong. Itu terutama karena Qin Fei yang ada di sampingnya. Baiklah, pergi dan cari tahu lebih banyak tentang api alkimia. Juga, awasi pavilion umum. Qin Fei yang tersenyum. Oke. Fatso menganggup dan bertanya, Bos, bagaimana hubunganmu dengan pangeran ke-13? Dia setengah tahun lebih tua dariku. Saya ingat ketika saya masih muda, dia sangat iri dengan bakat saya. Dia sering berkolusi dengan pangeran lain untuk berkomplot melawan saya. Itulah mengapa kita tidak sedekat itu. Tentu saja, bukan hanya aku dan dia. Pangeran lain selalu berkomplot melawan satu sama lain. Qin Fei yang tersenyum tipis. Semua orang iri pada mereka yang lahir di keluarga kerajaan. Tapi siapa yang tahu betapa menyedihkannya tinggal di keluarga kerajaan? Fatso menghela nafas. Ya, kelihatannya indah di permukaan, tapi kenyataannya kotor. Baiklah, ayo pergi dan berkultivasi. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan menutup pintu batu ruang budidaya. Dia kemudian memasuki kastil kuno dan terus menyalin seni simbol pembunuh. Fatso juga mengonsumsi ilusion foam elixir dan berubah menjadi pria kekar. Dia kemudian membuka pintu teleportasi dan pergi. Dua rakyat jelata rendahan ini. Aku akan membunuh mereka. Aula seni bela diri. Di ruang budidaya tempat Lin Dian berada, pangeran ke-13 sangat marah dan marah besar. Wan Kiyu dan Gao Ming gemetar. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Lin Dian, sebaliknya, curiga. Dia mengirimkan transmisi suara ke Wan Kiyu dan Gao Ming, apa yang terjadi? Mengapa yang mulia sangat marah? Keduanya tersenyum pahit dan diam-diam menceritakan apa yang terjadi secara detail. Berengsek! Kedua bajingan ini benar-benar lelah hidup. Setelah mendengar itu, Lin Dian juga tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia menata pangeran ke-13 dan berbisik. Yang mulia, saya tahu Anda ingin membunuh mereka, tetapi ini adalah istana ilahi. Jangan melakukan apapun yang melanggar hukum. Pangeran ke-13 meraung, jadi bagaimana jika itu adalah istana ilahi? Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tetap milikku. Ya ya ya. Seluruh kekaisaran kin besar adalah milikmu, belum lagi istana ilahi. Tetapi orang yang mengendalikan istana ilahi adalah pembimbing negara. Yang mulia, saya tidak perlu memberitahu Anda apa yang mampu dilakukan oleh bajingan tua itu. Kata Lin Dian. Mendengar pengajar negara, pangeran ke-13 gemetar dan menjadi tenang. Wan Kiyu tersenyum dan berkata, Yang mulia, Anda tidak perlu khawatir. Sebenarnya sangat mudah untuk membunuh mereka. Mata pangeran ke-13 berbinar saat dia melihat ke arah Wan Kiyu dan berkata, Ceritakan padaku tentang hal itu. Tunggu saja. Begitu mereka meninggalkan istana ilahi, dengan kemampuan yang mulia, membunuh mereka semudah menghancurkan seekor semut. Wan Kiyu tersenyum. Tetapi bagaimana dengan pil potensial? Kakak laki-lakiku juga tidak sederhana, terutama kakak laki-lakiku yang tertua. Saya tidak tahu berapa banyak orang di istana ilahi yang menjadi mata-matanya. Saya yakin kami akan segera menerima kabar. Resep pil potensial sangat penting. Bahkan mungkin saja pil potensial ini akan memberiku kesempatan untuk menjadi kaisar berikutnya. Itulah mengapa saya tidak akan membiarkan resepnya jatuh ke tangan orang lain. Kata pangeran ke-13. Jangan khawatir tentang itu. Jika Kinfei yang berani menolakmu, dia pasti akan menolak pangeran lainnya. Wan Kiyu tersenyum. Apa kamu yakin? Pangeran ke-13 mengerutkan kening. Saya tidak mengenalnya dengan baik. Kesombongannya telah mencapai titik di mana tidak ada obat untuknya. Lagi pula, pil potensial sangat kuat. Apakah dia bersedia memberikannya kepada orang lain? Wan Kiyu tersenyum dingin seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Itu masuk akal. Pangeran ke-13 menganggup dan memandang Lindian. Jaga dia baik-baik. Oke. Lin Dian mengangguk. Gao Ming, sebaliknya, cemburu. Wan Kiyu tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, saya akan melakukan yang terbaik untuk yang mulia. Pangeran ke-13 tersenyum. Bangunlah. Selama kamu melayaniku dengan baik, kamu akan diberi imbalan. Terima kasih, yang mulia. Wan Kiyu bersujud dan bangkit. Ada satu hal lagi yang ingin ku katakan. Berbicara. Kata pangeran ke-13. Selain memantau Qin Fei Yang, kita juga perlu memantau pergerakan Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Begitu mereka meninggalkan ruang budidaya, kami akan segera menjatuhkan mereka. Pada saat itu, Qin Fei Yang akan dengan patuh datang mencari kita tanpa usaha sedikitpun. Wan Kiyu mencibir. Pangeran ke-13 tersenyum dan mengangguk. Oke, ayo kita lakukan. Lin Dian, kamu yang bertanggung jawab atas ini. Oke. Lin Dian mengangguk. Pada saat yang sama, dia melirik Wan Kiyu. Dia telah memenangkan hati pangeran ke-13 dengan begitu cepat. Orang ini tidak sederhana. Berikutnya. Kuil itu sangat damai. Qin Fei Yang juga fokus berkultivasi selama beberapa hari. Namun pada hari ke-7. Pavilion harta karun berharga mengumumkan bahwa mereka akan melelang pil potensial. Tanggalnya ditetapkan tiga hari kemudian di pavilion umum. Pada awalnya, tidak ada yang tahu apa itu pil potensial. Tapi setelah bertanya-tanya di pavilion harta karun berharga, semua orang terkejut. Dan tidak ada yang meragukan reputasi pavilion harta karun berharga. Jadi. Begitu berita ini keluar, distrik pertama menjadi gempar. Lebih-lebih lagi. Berita ini seperti wabah penyakit, menyebar tak terbendung ke seluruh kota. Termasuk dalam kota. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semua orang di kota Kekaisaran mengetahui hal ini. Untuk sementara waktu. Di jalanan dan gang, restoran dan kedai teh, semua orang membicarakan tentang pil potensial. Tiga hari kemudian. Pelelangan pil potensial akhirnya dimulai. Siapapun yang memiliki kekuasaan di kota Kekaisaran bergegas ke pavilion umum. Dan mereka yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sudah memesan kursi. Dan semua pangeran secara pribadi datang ke pavilion umum. Termasuk pangeran sulung. Melihat semua ini, Sun Dahai sangat senang. Pavilion umum tidak pernah semarak ini. Bahkan lorong-lorong pun dipenuhi orang. Di hari yang sama, Fatso juga mengirim pesan ke Kin Feiyang, menanyakan Kin Feiyang apakah dia ingin ikut bersenang-senang. Kin Feiyang memikirkannya dan pada akhirnya tidak pergi. Bagaimanapun, dia telah mencapai efek yang dia inginkan. Sedangkan untuk harga lelang, dia tidak terlalu peduli. Dan Sun Dahai tidak menarik kembali kata-katanya. Sebelum pelelangan, dia menghabiskan waktu lama untuk memperkenalkan Kin Feiyang. Sebenarnya, dia tidak mengenal Kin Feiyang sama sekali. Apa yang dia katakan hanyalah omong kosong belaka. Namun, meski itu hanya omong kosong, nama Kin Feiyang segera mulai menyebar ke seluruh kota kekaisaran setelah dia mengatakannya seperti itu. 696 Malam itu, Fatso kembali dari pavilion umum. Di dalam kastil, Kin Feiyang memandang Fatso dan bertanya dengan curiga, mengapa lama sekali. Fatso berkata, Anda tidak melihat adegannya. Mereka semua menawar dengan gila-gilaan. Tahukah Anda berapa banyak yang terjual pada akhirnya? Berapa harganya? Kin Feiyang bertanya. Luhong, Raja Serigala, dan binatang buas lainnya juga memandang Fatso dengan rasa ingin tahu. Fatso menarik nafas dalam-dalam dan berkata, 200 miliar. Berengsek. Raja Serigala tercengang. Dia memandang Kin Feiyang dan berkata, ini benar-benar seperti yang kamu katakan, 10 kali lebih banyak. Orang-orang di ibu kota itu bodoh dan kaya. Saya yakin harganya akan naik di masa depan. Kin Feiyang tersenyum tipis. Bodoh dan kaya. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Jika kata-kata tersebut didengar oleh mereka yang mengikuti lelang, entah apa yang akan mereka pikirkan. Kin Feiyang tersenyum dan bertanya, apakah ada berita tentang api alkimia? Ya. Menurut pertanyaan Tuan Gemuk, pemilik rumah Bulan Wangi memiliki sekelompok api alkimia kelas 5. Selain itu, ada lima marsial Markuise, masing-masing dengan sekelompok api alkimia kelas 5. Kata Fatso. Ini menambahkan hingga enam kelompok api alkimia kelas 5. Ini lebih dari cukup untuk meningkatkan nether devil flame. Raja Serigala memandang Kin Feiyang dengan sedikit semangat di matanya. Kin Feiyang tersenyum pahit dan berkata, itu benar, tetapi sulit untuk mendapatkan api alkimia ini. Belum lagi status pemilik rumah Bulan Wangi dan lima markis bela diri, hanya betapa berharganya api alkimia kelas 5, orang-orang ini tidak akan dengan mudah memadamkannya. Menurutku itu tidak sesulit itu. Sekarang, semua orang tahu bahwa Anda dapat menyempurnakan pil potensial, mereka pasti akan mendatangi Anda. Pada saat itu, kami akan meminta mereka untuk menggunakan api alkimia sebagai gantinya. Kata Lu Hong. Itu ide yang bagus. Kin Feiyang mengangguk. Dia menatap Fatso dan bertanya, pada akhirnya, siapa yang memenangkan tawaran pil potensial? Fatso berkata, Yang mulia. Itu tidak di luar dugaanku. Kin Feiyang tersenyum. Sebagai putra mahkota, kekayaan pangeran pertama tentu saja melebihi kekayaan pangeran lainnya. Adapun orang ini, begitu dia mendapatkan pil potensial, dia pasti akan membuka pintu menuju potensinya. Begitu dia merasakan manfaat gerbang potensi, dia secara alami akan datang mencarinya. Dong. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Kin Feiyang dan yang lainnya saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi senyuman. Tanpa keraguan. Mereka pasti ada di sini untuk mengjilat mereka. Fatso dan aku akan keluar untuk menerimanya. Kalian cepat memilah tanaman obatnya. Kin Feiyang berkata kepada Luhong dan Raja Serigala sebelum meninggalkan kastil bersama Fatso. Saat itu, terlalu banyak tanaman obat yang tersapu. Selain itu, Fatso sedang sibuk di luar selama kurun waktu tersebut, sehingga hingga saat ini, dia belum menyelesaikannya sepenuhnya. Gemuruh. Muncul di ruang alkimia, Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan pintu batu perlahan terbuka. Satu demi satu sosok memasuki garis pandang mereka. Sebelum pintu batu terbuka penuh, sekelompok orang berebut masuk. Orang-orang ini semua adalah murid Aula Ilahi. Ada murid dari Pill Hall dan Martial Arts Hall. Aura yang mereka pancarkan sungguh luar biasa. Kin Feiyang dan Fatso melihat ke belakang mereka. Mereka tidak tahu berapa banyak orang di belakang mereka. Fatso buru-buru berteriak, berhenti. Jika ini terus berlanjut, ruang alkimia pasti akan meledak. Teriakan Fatso efektif. Orang-orang yang memasuki ruang alkimia semuanya berhenti. Pemuda berpakaian hitam yang berdiri di depan menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saudara Kin, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Wajah Kin Feiyang berkedut. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengannya? Orang lain tersenyum dan berkata, Saudara Kin, ku dengar kau tampan dan ramah-tamah. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, itu memang benar. F. Chuk, dia malah mengucapkan kata-kata lembek seperti itu. Fatso diam-diam membenci mereka. Pemuda berpakaian hitam yang berbicara lebih dulu tiba-tiba bergerak ke depan Kin Feiyang dan tersenyum, Saudara Kin, saya putra dari Patriar Klan Hei di distrik ke-6. Ayah saya berulang kali mendesak saya untuk datang dan mengunjungi Anda. Hadiah. Mohon terimalah. Saat dia berbicara, pemuda berpakaian hitam mengeluarkan kotak diok dan menyerahkannya kepada Kin Feiyang. Bahkan ada hadiah ucapan selamat. Kamu cukup bijaksana. Fatso tersenyum dan meraih kotak diok itu. Dia membukanya. Ada tas kiankun tergeletak dengan tenang di dalam. Langsung. Fatso dengan penuh semangat memasukkan kesadarannya ke dalam tas kiankun. Namun, wajahnya penuh dengan penghinaan. Apa ini? Kamu tidak malu mengeluarkan koin emas dalam jumlah kecil. Fatso langsung melemparkan tas kiankun ke pemuda berpakaian hitam. Sebenarnya, ada banyak koin emas di dalamnya, setidaknya 1 miliar. Namun bagi Kin Feiyang dan yang lainnya, 1 miliar koin emas hanyalah uang receh. Pemuda berpakaian hitam menangkap tas kiankun dan tampak sedikit malu. Terlalu norak menggunakan koin emas sebagai hadiah ucapan selamat. Pergilah. Seorang pemuda berpakaian putih di sebelahnya memandang pemuda berpakaian hitam dengan jijik. Dia mendorong pemuda berpakaian hitam itu menjauh dan berlari ke arah Kin Feiyang dan mengeluarkan kotak giyok. Ia menyerahkannya pada Fatso dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Kak Gendut, ini hadiah ucapan selamat untuk adikmu. Aku yakin kamu akan puas. Benar-benar. Fatso membuka kotak giyok itu dengan curiga. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia mengomel dengan marah. Apakah kamu sengaja mencari masalah? Tubuh kuatuan gemuk, apakah dia membutuhkan pil blis? Keluar. Sial, dia baru saja bertemu dengannya dan dia sudah memberinya pil blis. Bodoh sekali. Ya, aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Bukankah ini jelas-jelas mengutup dia karena tidak kompeten dalam aspek tertentu? Kerumunan di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Blis pil, dalam istilah awam, adalah afrodisiak. Siapa yang akan memberikan hadiah seperti itu? Pemuda berpakaian putih itu juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan menyingkir dengan canggung. Kemudian, pemuda pendek lainnya datang dan juga mengeluarkan sebuah kotak giyok dan menyerahkannya kepada Fatso. Kotak giyok ini sangat indah. Pola di atasnya sepertinya terbentuk secara alami. Fatso berpikir pasti ada harta karun di dalam kotak batu giyok yang begitu indah. Ketika dia menerima kotak giyok dan membuka tutupnya, dia tercengang. Pemuda pendek itu berkata sambil tersenyum tersanjung, bagaimana kabarnya? Apakah kamu puas? Ya, sangat puas. Fatso mengangguk. Dia hampir mengertakkan gigi ketika berbicara. Mendengar itu. Kinfe yang juga melihat kotak giyok itu dan tidak bisa menahan tawa. Pemuda pendek itu memandang yang lain dengan bangga. Dia memandang Fatso dan berkata sambil tersenyum, selama saudara Fatih puas. Tapi dia tidak menyadari kalau urat biru didahi Fatso menonjol. Pemuda pendek itu berkata sambil tersenyum, karena kakak gendut sudah puas, bisakah kita memberikannya kepada teman kita? Persetan denganmu. Fatso sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan kotak giyok di wajah pemuda pendek itu. Sebuah pil jatuh ke tanah. Ketika semua orang melihat pil obat, ekspresi mereka menjadi aneh. Segera setelah itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Haha. Ini sebenarnya adalah pil pemanjang. Baru saja, yang satu memberikan pil kebahagiaan, dan sekarang yang lain memberikan pil pemanjang. Mengapa ada begitu banyak orang aneh? Semua orang terdiam. Pil pemanjang pada dasarnya diberikan kepada orang-orang yang mendekati akhir masa hidup mereka. Dan si gendut ini, di usianya yang begitu muda, memberinya pil pemanjang. Bukankah itu sama dengan mengutuk dia agar berumur pendek? Namun, pemuda pendek itu masih terlihat sedih. Dia mengambil pil pemanjangan dan bergumam, saya tidak punya niat buruk. Terlebih lagi, ini adalah pil pemanjangan dengan tiga pola pil. Saya menghabiskan setengah tabungan saya untuk membelinya. Setengah dari tabunganmu. Mendengar hal itu, seutas tali di hati Fatsos akan tersentuh. Ekspresinya agak suram. Tapi orang-orang lainnya kembali tertawa tanpa ampun. Haha. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Tahukah kamu kalau pil potensial yang dilelang hari ini memiliki empat pola pil? Benar. Anda bahkan bisa menyempurnakan obat hebat dengan empat pola pil, apalagi tiga pola pil. Pergilah, jangan membodohi dirimu sendiri di sini. Kata-katanya sangat tidak menyenangkan. Empat pola pil. Tatapan pemuda pendek itu bergetar. Melihat Kinfei Yang dan Fatsos, dia menghela nafas dalam-dalam. Sambil memegang kotak diok, dia berbalik dan berjalan menuju pintu dengan tidak senang. Melihat punggung pemuda itu, Fatsos mengerutkan kening dan berkata, tunggu. Pemuda pendek itu tidak menoleh ke belakang dan terus berjalan, tampak seperti kehilangan jiwanya. Fatsos berjalan ke depan, mengambil pil pemanjangan, dan berkata, oke, jangan sedih. Tadi, itu kesalahan Tuan Gemuk. Saya akan menerima pil pemanjangan. Mulai sekarang, kita akan berteman. Melihat orang ini, dia memikirkan dirinya di masa lalu. Untuk bertahan hidup, dia melakukan segala yang dia bisa untuk menyenangkan orang lain. Benar-benar. Pemuda pendek memandang Fatsos tak percaya. Tentu saja. Juga, jangan menghabiskan banyak uang di masa depan. Tidak mudah menghemat uang. Kata Fatsos. Oke, oke, oke. Terima kasih, kakak senior gendut. Pemuda pendek itu sangat gembira. Saat ini, dia merasa seolah-olah telah pergi dari neraka ke surga. Kejutannya datang terlalu cepat. Fatsos mengeluarkan kristal gambar itu dan berkata sambil tersenyum, Ayo, kita buat jembatan kontrak agar kita bisa lebih mudah menghubungi satu sama lain di masa depan. Oke. Pemuda pendek itu mengangguk. Setelah jembatan kontrak didirikan, pemuda pendek itu pergi dengan gembira. Melihat pemandangan ini, yang lain merasa iri. Namun pada akhirnya, tidak ada hadiah ucapan selamat dari siapapun yang menarik perhatian Fatsos. Namun, Kinfe yang tidak mengatakan apapun. Karena bukan orang-orang ini yang dia tunggu-tunggu. Minggir. Tiba-tiba. Teriakan dingin terdengar. Ini. Itu suara Feng Yun. Tempat itu tiba-tiba menjadi gelisah. Entah itu orang yang memblokir pintu atau orang yang memblokir ruang alkimia, mereka semua dengan sadar mundur ke samping. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian putih melangkah ke ruang alkimia. Orang ini tingginya sekitar 1,78 meter. Alisnya seperti pedang. Dia mengenakan mahkota perak di kepalanya. Tangannya berada di belakang punggungnya. Wajah tampannya dipenuhi arogansi. Kinfe yang menilai putra Markis ini. Ekspresinya sangat tenang. Feng Yun juga memandang Kinfe yang dengan rasa ingin tahu sejenak. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saya tidak menyangka monster seperti itu akan datang ke lantai pertama saya. Kinfe yang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Feng Yun, putra Markis Kian Wu. Kinfe yang bertanya, apakah tubuh Markis Kian Wu baik-baik saja? N. Feng Yun terkejut dengan pertanyaan itu. Dia baru sadar setelah beberapa saat. Dia menganggup dan berkata, Tubuh ayah saya sangat baik. Bolehkah saya bertanya mengapa saudara Kin menanyakan hal ini? Apakah Anda kenal ayah saya? Kinfe yang hanya tersenyum tipis dan membuang muka. Feng Yun langsung merasa tidak puas dengan sikap dinginnya. Dia berkata, Kinfe yang, tahukah kamu bahwa lantai pertama pilhol adalah wilayahku? Kinfe yang mengabaikannya. Fatso bercanda, lalu. Tatapan Feng Yun menjadi gelap. Dia berteriak, Kalian semua, keluar. Langsung. 697. Setelah semua orang pergi, Feng Yun memandang Kinfe yang dan berteriak dengan dingin, Tutup pintunya. Itu aneh. Ini ruang alkimia kita, Apa hakmu memberi perintah di sini? Fatso mengerutkan kening. Orang ini memanfaatkannya, Bukan. Ruang alkimiamu. Biar ku beritahu, Semua ruang alkimia di lantai pertama adalah milikku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Apakah kamu mengerti? Feng Yun memandang mereka berdua dengan arogan. Luar biasa. Fatso terkeke, Mengeluarkan kristal gambar itu, Dan berkata, Ayo, 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 Ucapkan lagi apa yang baru saja kamu katakan. Apakah kamu sedang mencari kematian? Tatapan Feng Yun menjadi dingin. Pihak lain jelas akan mencatat kata-katanya. Meskipun setiap lantai olah seni bela diri dan olah dan dikendalikan oleh para murid markis bela diri, Itu hanya masalah pribadi. Dan fenomena ini, sudah lama diketahui oleh para petinggi istana ilahi, Namun mereka semua berpura-pura tuli dan bisu, terlalu malas untuk peduli. Tetapi jika mereka benar-benar membuat keributan, orang-orang ini pasti akan menderita. Jadi, Feng Yun masih sangat takut dengan tindakan Fatso. Saya tidak berani. Lalu kenapa kamu begitu sombong? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat, jangan buang waktu kami. Fatso tertawa dengan jijik. Dia bahkan berani memarahi pangeran ke-13, apalagi hanya seorang murid marsial markis. Feng Yun menatap Fatso dengan dingin, lalu menatapkin Feiyang dan berkata, Kamu mungkin tidak tahu, siapa tokoh besar di belakang kita, murid marsial markis. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Bukankah hanya para pangeran? Beritahu kami siapa yang ada di belakangmu, dan lihat apakah kamu dapat menakuti kami. Fatso melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Apa? Kamu tahu? Feng Yun tercengang. Bukankah keduanya baru saja datang ke Istana Ilahi? Bagaimana mereka mengetahui hal ini? Kesabaran Fatso hampir habis, dan dia berkata dengan marah, Apakah kamu ingin mengatakannya, atau tersesat? Anda. Setelah berulang kali menyinggung perasaannya, Feng Yun sangat marah. Tapi pada akhirnya, dia masih bertahan dan berkata, Orang di belakangku adalah yang mulia pangeran ke-13. Hmm. Fatso tertegun dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga tercengang. Fatso mentransmisikan suaranya, Bos, mengapa Feng Yun dan Lin Dian sama-sama anak buah pangeran ke-13? Bukankah itu sederhana? Aula seni bela diri dan aula dan keduanya memiliki seratus lantai. Dengan kata lain, jumlah total murid Markis bela diri di dua tempat ini adalah sekitar 200. Namun, hanya ada selusin pangeran. Tentu saja, ada banyak orang yang setia kepada pangeran yang sama. Pikir Qin Fei Yang. Jadi begitu. Fatso menganggup menyadari dan berkata, Itu tidak benar. Bagaimana mungkin hanya ada selusin pangeran di Istana Kekaisaran sebesar ini? Kamu harus bertanya kepada Kaisar tentang hal itu. Melahirkan anak adalah urusannya. Namun, ketika saya diusir dari ibu kota ke Kekaisaran, Memang hanya ada 15 pangeran. Mengenai apakah sekarang sudah meningkat, saya tidak tahu. Kata Qin Fei Yang. Fatso berkata, Jadi kamu punya adik laki-laki? Ya. Dia lima tahun lebih muda dariku. Hubungan kami tidak buruk. Karena dia masih muda saat itu dan sangat lekat. Tapi sekarang dia sudah dewasa, Aku tidak tahu seperti apa dia. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Fatso berkata, Saya kira dia menjadi sombong. Mungkin. Qin Fei Yang bergumam. Sejujurnya, Tidak peduli seberapa baik seseorang, Pada akhirnya mereka akan berubah jika mereka dilahirkan di keluarga Kekaisaran. Tentu saja. Ada pengecualian untuk semuanya. Sebelum melihat saudara kelima belas ini dengan matanya sendiri, Dia tidak berani mengatakan apapun. Ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana bisa seratus putra Marsial Markis mengendalikan ruang alkimia dan budidaya di dua ratus lantai ini? Bukankah seharusnya satu orang mengendalikan dua lantai? Fatso bingung. Bagaimana bisa setiap Marsial Markis hanya mempunyai satu anak laki-laki? Lagi pula, Meskipun hanya ada satu anak laki-laki, Bukankah mereka memiliki murid lain di keluarganya? Qin Fei Yang tidak berdaya. Fatso ini, Ketika dia pintar, Dia tahu segalanya. Tapi ketika dia bodoh, Dia seperti babi. Kecerdasannya sangat tidak stabil. Jadi seperti itu. Fatso menganggup menyadari, Lalu tertawa datar. Sepanjang seluruh proses, Feng Yun tidak berbicara. Bukan karena dia tidak ingin berbicara, Tetapi karena dia sangat marah sehingga dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Itu sudah jelas. Apa yang mereka berdua bicarakan secara rahasia? Hal inilah yang membuatnya marah. Berbicara satu sama lain secara rahasia tepat di depannya dan memperlakukannya seperti udara, Ini secara terang-terangan meremehkannya. Ketika Qin Fei Yang dan pria lainnya melihat Feng Yun lagi, Mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Fatso tertawa, Maaf, kami pikir kamu sudah pergi. Jika dia tidak mengatakan ini, Dia akan mengatakannya. Sekarang setelah si gendut mengatakannya, Feng Yun tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya. Bajingan, Aku akan melumpuhkanmu. Dia meraum marah, Benar-benar melupakan aturan kuil cahaya, Dan meninju Fatih. Tunggu. Fatso buru-buru melambaikan tangannya. Apa itu? Apakah kamu takut? Feng Yun mencibir. Kekuatannya juga tidak biasa, Seorang ahli perang bintang tiga. Namun, Di bawah tatapan herannya, Fatso benar-benar mengeluarkan kristal gambar itu lagi dan menyeringai, Sekarang kamu bisa memakainya. Puff! Feng Yun sangat marah hingga dia mengeluarkan setegup darah. Dia menatap Fatso seolah ingin memakannya. Saat ini, Dia berharap bisa mencabik-cabik Fatso. Namun, dengan gambar kristal di sana, Dia tidak berani bergerak. Jika kamu tidak mau melakukannya, Jangan terlalu membosankan. Jika kamu laki-laki, Datanglah. Fatso terus memprovokasi dia tanpa menahan diri. Feng Yun sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Jangan impulsif. Kamu harus tenang. Dia terus bergumam, Menekan amarah di hatinya dengan susah payah. Tapi saat ini, Tindakan Fatso mengejutkannya. Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak akan melakukannya. Apakah kamu masih laki-laki? Ayo, 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 Tuan gemuk, Mari kita verifikasi. Fatso tertawa mengejek, Maju selangkah, Dan melepas celana Feng Yun. Oh, Burung kecil itu akan terbang. Berikutnya, Fatso menjerit aneh, Dan dengan cepat mundur ke sisi Qin Fei Yang. Of! Qin Fei Yang langsung tertawa terbahak-bahak. Feng Yun ini terlalu lambat, Dia bahkan tidak bereaksi ketika celananya dilepas. Para murid yang bersembunyi di luar pintu juga tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir dari mata mereka. Namun, Mereka menutup mulut dan tidak tertawa terbahak-bahak. Wajah mereka memerah karena menahan tawa. Ah! Bajingan, Aku akan membunuhmu. Akhirnya, Feng Yun kembali sadar. Segera, Dia mengeluarkan raungan marah dan menjadi sangat mengamuk. Dia menarik celananya dan menerkam ke arah Fatso tanpa mempedulikan hal lain. Fatso tertawa dengan nada menghina, Menunjuk ke pintu, Dan berseru, Orang-orang dari balai penegakan hukum ada di sini. Apa? Feng Yun gemetar dan segera berbalik untuk pergi. Namun, Selain para murid yang bersembunyi di luar, Di mana lagi ada orang-orang dari balai penegakan hukum. Namun, Dia tiba-tiba sadar. Tidak peduli seberapa besar penghinaan yang dia derita, Dia tidak bisa pindah ke sini, Atau nyawanya akan dalam bahaya. Desir. Feng Yun tiba-tiba berbalik, Menatap Fatso, Dan berkata dengan muram, Tunggu saja. Mengapa kalian semua murid Marsial Marquis suka mengatakan ini? Apakah ini sangat menakutkan? Fatso mengangkat telinganya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kamu bisa menjadi sombong semau kamu. Mata Feng Yun bersinar dengan niat membunuh, Dan kemudian dengan wajah muram, Dia berbalik dan berjalan keluar. Celananya telah dilepas, Wajahnya harus tetap seperti apa? Feng Yun, Sebenarnya, Dibandingkan dengan Lin Dian, Kamu bukanlah apa-apa di mata pangeran ke-13. Kin Feiyang berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa maksudmu? Feng Yun mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Kin Feiyang. Apakah kamu tidak tahu? Pangeran ke-13 sudah mengetahui bahwa saya dapat menyempurnakan pil potensial, Dan bahkan secara pribadi datang mencari saya. Kata Kin Feiyang. Apakah ada hal seperti itu? Feng Yun mengerutkan kening. Tentu saja. Jika kamu tidak percaya padaku, Kamu bisa bertanya pada Lin Dian. Tapi aku tidak tahu kenapa pangeran ke-13 tidak memberitahumu, Mungkinkah dia ingin mengecualikanmu? Kin Feiyang berkata dengan curiga, Kata-katanya memiliki arti yang lebih dalam. Berengsek. Feng Yun mengutup dalam hatinya, Berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Bos, apakah metode menabur perselisihan ini berguna? Tentu saja berguna. Bahkan jika Feng Yun tidak berselisi dengan kita, Dia pasti akan menaruh dendam terhadap kita. Pada saat itu, Dia bahkan mungkin akan memberi kita kejutan yang tidak terduga. Kin Feiyang tertawa. Fatso mengangguk sambil berpikir. Menarik, menarik. Saat ini, Semburan tawa datang dari luar. Segera setelah. Seorang pria muda berpakaian hitam perlahan masuk ke ruang alkimia. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter, Dengan rambut emas muda, Dan penampilan tampan. Dia bahkan memegang kipas lipat di tangannya, Mengeluarkan aura ilmiah. Dia sebenarnya ada di sini juga. Para murid di luar pintu melihat ke belakang pemuda berambut emas itu, Dan pupil mereka menyusut. Tampaknya mereka takut. Semuanya, Bubar. Pemuda berambut emas dengan lembut melambaikan kipas lipatnya, Dan murid-murid di luar pintu segera menanggapi dengan hormat, Berbalik, Dan bergegas menuju pintu. Sial, Dia sangat mengesankan. Melihat adegan ini, Kin Feiyang dan Fatso sama-sama terkejut. Fatso mengirim pesan, Bos, Siapa dia? Kin Feiyang berkata, Saya memiliki kesan tertentu tentang dia, Tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Para murid aula seni bela diri dan aula eliksir berakar kuat di tempat ini. Di tempat ini, Mereka adalah surga, Dan tidak ada yang berani melawan mereka. Saudara Kin, Dan saudara Situ ini, Pertama-tama mempermalukan Lin Dian, Kemudian melawan pangeran ke-13, Dan sekarang memperlakukan Feng Yun seperti ini. Saya sangat mengagumi keberanian kalian berdua. Pemuda berambut emas itu terkekeh. Bagaimana Anda tahu? Fatso terkejut. Kin Feiyang mengamati pemuda berambut emas itu, Dan bertanya dengan curiga, Benarkah? Pemuda berambut emas menutup kipas lipatnya, Dan menangkupkan tangannya, Yang ini, Suge Mingyang. Salam, Saudara Kin, Saudara Situ. Kin Feiyang mengerutkan kening. Tiba-tiba, Seolah memikirkan sesuatu, Dia berseru, Kamu adalah Suge Mingyang. Itu aku. Suge Mingyang tersenyum dan mengangguk. Fatso mengirim pesan, Bos, Dari nada bicaramu, Apakah orang ini sangat kuat? Tidak hanya kuat, Tapi sangat kuat. Dulu, Saat aku masih di ibu kota kekaisaran, Dia sudah menjadi murid aolah ilahi. Saat itu, Namanya dikenal oleh semua orang di ibu kota kekaisaran. Kata Kin Feiyang. Sangat berlebihan. Apakah karena latar belakang keluarganya, Atau karena hal lain? Fatso terkejut. Bagian dari itu. Sebenarnya, Ada Markuise yang kuat dan lemah di ibu kota kekaisaran. Dan Markis terkuat disebut Markis Suge. Markis Suge ini hanya memiliki satu putra dalam hidupnya, Dan dia mendapatkan putra ini ketika dia sudah tua. Putranya adalah Suge Mingyang. Karena dia mendapatkan putra ini ketika dia sudah tua, Markis Suge menyayangi putranya, Jadi tidak ada yang berani memprovokasi Suge Mingyang. Tapi Suge Mingyang tidak menggunakan nama ayahnya Untuk melakukan apapun yang dia inginkan di luar. Sebaliknya, Dia sangat rendah hati, Rendah hati, Dan sering membantu orang lain. Dan, Apakah itu kecerdasan atau bakatnya? Keduanya jauh melampaui orang biasa. Biar ku bilang begini, Sebelum aku lahir, Dia dikenal sebagai monster nomor satu di ibu kota kekaisaran. Qin Fei yang mengirim pesan. 698 Monster nomor satu. Mata Fatso dipenuhi dengan keterkejutan. Monster nomor satu di ibu kota setara dengan monster nomor satu di kekaisaran Qin besar. Dan lebih dari sepuluh tahun yang lalu, Orang ini sudah menjadi murid kuil. Hanya sekte perang yang bisa memasuki kuil. Dengan kata lain, Orang ini telah menerobos sekte perang lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Bahkan mungkin lebih tinggi. Lalu, Seberapa kuat dia sekarang? Sulit dibayangkan. Mata Qin Fei yang berkedip sedikit, Dan dia tersenyum tipis, Saudara Zuge datang mencari saya untuk mendapatkan pil potensial. Ya. Zuge Ming yang langsung mengangguk, Tidak menyembunyikan apapun. Saya pernah mendengar bahwa Saudara Zuge memiliki kepribadian yang sederhana, Tetapi sekarang tampaknya, Untuk mengatakan sesuatu yang menyinggung, Tidak lebih dari itu. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Zuge Ming yang tidak marah, Dan berkata sambil tersenyum tipis, Saya tidak berbakat, Tetapi dengan kemampuan saya sendiri, Saya telah membuka gerbang potensi tingkat kedua. Apa? Pikiran Qin Fei yang bergetar. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang memahami gerbang potensi lebih baik dari dia. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa sulitnya membuka gerbang potensi tanpa pil potensial. Namun orang ini sebenarnya telah berhasil. Apalagi dia sudah membuka level kedua. Seberapa mengejutkankah bakat orang ini? Demikian pula. Hati Fatso juga dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat ekspresi keduanya, Zuge Ming yang tertawa, Jangan salah paham, Saya tidak punya niat untuk terpengaruh, Saya hanya ingin menyatakan bahwa saya tidak terlalu menginginkan pil potensial. Arti kata-kata ini sudah jelas. Bahkan tanpa pil potensial, Dia yakin bisa membuka gerbang potensi selangkah demi selangkah. Fatso mengangkat alisnya tanpa meninggalkan bekas. Karena dia tidak peduli, mengapa dia datang mencari mereka. Pada saat yang sama. Mata Kinfei yang juga berbinar, Dan dia bertanya sambil tersenyum, Kalau begitu, saya ingin tahu untuk siapa saudara Zugei ada di sini. Pangeran pertama. Kata Zuge Mingyang. Hmm. Kinfei yang terkejut, Dia sebenarnya ada di sini untuk pangeran pertama. Jawaban ini jauh melampaui ekspektasinya. Kinfei yang bertanya, Saudara Zugei, Jika boleh saya bertanya, Apakah anda dan pangeran pertama adalah teman atau tuan dan pelayan? Saudara Kin benar-benar tidak pendiam sama sekali. Zugei Mingyang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, saya akui ada dua jenis hubungan antara saya dan yang mulia. Kamu berdua adalah teman sekaligus pelayan. Kinfei yang bertanya. Ya. Zugei Mingyang mengangguk. Kinfei yang mengerutkan kening. Siapa sangka bahkan Zugei Mingyang sudah memihak. Melihatnya dari samping, Jika dia bisa merekrut monster seperti itu di bawah komandonya, Kakak laki-lakinya ini tidak sederhana sama sekali. Zugei Mingyang tersenyum tipis, Apakah saudara Kin sedang mengejeku di dalam hatimu? Kinfei yang tidak menyangkalnya. Bakat mengerikan seperti itu sebenarnya bersedia menjadi budak orang lain. Di mana harga dirinya? Sebenarnya aku juga tidak mau. Namun, Berbagai pangeran bertempur secara terbuka dan diam-diam. Jika saya tidak memilih pihak, Cepat atau lambat saya akan terlibat. Sebagai perbandingan, Pangeran pertama kini telah diangkat menjadi putra mahkota Dan memiliki kekuasaan besar di tangannya. Dia satu tingkat lebih tinggi dari pangeran lainnya. Memilih untuk berdiri bersamanya mungkin bukan pilihan yang bijaksana, Tapi setidaknya aku bisa menyelamatkan hidupku sendiri. Kata Zugei Mingyang. Kinfei yang mendengarkan kata-kata ini dan merasa itu tidak sesederhana itu. Tiba-tiba, Jejak pemahaman muncul di matanya. Saudara Zugei, Apakah Anda di sini untuk menjadi pelobi pangeran pertama? Saudara Kin memang orang yang pintar. Saya sangat ingin berteman dengan Saudara Kin. Tentu saja, Ini juga niat pangeran pertama, Tapi saya tidak tahu apakah saya mendapat kehormatan ini. Zugei Mingyang tersenyum. Mata Kinfei yang berbinar. Zugei Mingyang mengatakan banyak hal karena dia ingin menariknya ke dalam grup. Tentu saja. Ini juga merupakan tujuannya. Namun, Pangeran pertama hanya mengizinkan Zugei Mingyang datang, Yang membuatnya sedikit tidak senang. Kinfei yang menangkupkan tangannya. Aku harus menyusahkan Saudara Zugei untuk kembali dan memberitahu pangeran pertama bahwa kita bisa berteman, Tapi itu tergantung apakah dia tulus atau tidak. Jujur. Zugei Mingyang bergumam, Menundukan kepalanya dan berpikir keras. Sesaat kemudian, Dia tiba-tiba tersenyum dan mengangkat kepalanya untuk melihat Kinfei yang. Yang ini mengerti. Yang ini pasti akan menyampaikan pesan Anda. Namun, Sebelum saya pergi, Bolehkah saya meminta pil potensial kepada Saudara Kin? Kinfei yang tersenyum tipis. Pil potensial pertama dalam lelang hari ini telah diambil oleh pangeran pertama. Apakah masih diperlukan? Zugei Mingyang tertegun dan menggelengkan kepalanya. Aku telah menyinggung perasaanmu. Selamat tinggal. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Kata Kinfei yang. Zugei Mingyang tersenyum tipis dan berbalik untuk keluar dari ruang alkimia. Setelah Zugei Mingyang pergi, Kinfei yang juga menutup pintu batu. Bos, Tuan Gendu tidak mengerti. Bukankah kamu melakukan semua ini untuk menarik perhatian pangeran pertama? Sekarang kamu telah berhasil, dia bahkan meminta Zugei Mingyang datang secara pribadi untuk menyatakan niat baiknya. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Fatsou memandang Kinfei yang dan bertanya-tanya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Mengapa? Fatsou tidak mengerti. Kinfei yang mencibir. Jika aku berkompromi hanya karena dia mengirim Zugei Mingyang, bukankah itu membuatku tampak tidak berharga? Fatsou bertanya dengan curiga, Apa maksudmu? Meskipun Zugei Mingyang pernah menjadi monster nomor satu di ibu kota kekaisaran, dia kini telah jatuh. Jika tidak, dia tidak akan berkolusi dengan pangeran pertama. Oleh karena itu, wajahnya secara alami tidak berharga. Kata Kinfei yang. Fatsou berkata dalam kesadarannya, Tuan Gemuk tahu. Anda telah memutuskan untuk membiarkan pangeran pertama datang kepada Anda secara pribadi. Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Kamu begitu yakin dia akan datang secara pribadi? Fatsou mengerutkan kening. Pihak lainnya adalah putra mahkota. Mungkinkah dia menurunkan statusnya? Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahan godaan dari pil potensial. Selain itu, saya masih memiliki pil potensial di tangan saya, pil naga kuning Jiuku. Kinfei yang tersenyum percaya diri. Itu benar. Fatsou mengangguk dan bertanya, bagaimana dengan pangeran lainnya? Aku tidak akan melihat satupun dari mereka. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia membawa Fatsou ke kastil dan menyalin formula pembunuhan. Selain pangeran pertama, dia tidak tertarik pada pangeran lainnya. Dan sekarang, dia hanya menunggu pangeran pertama datang sendiri. Namun, meskipun dia tidak ingin melihatnya, pangeran lain sangat ingin bertemu dengannya. Setelah Sugei Mingyang pergi, banyak murid Marsial Markis datang berkunjung. Tanpa kecuali, orang-orang ini mewakili berbagai pangeran. Tapi Kinfei yang mengabaikan semuanya. Titik. Di suatu tempat di Istana Kekaisaran. Seorang pemuda berambut hitam dengan mahkota emas sedang duduk di singgah sana yang terbuat dari kaca emas. Tingginya sekitar 1,85 meter, dengan alis seperti pedang dan semangat heroik. Sosoknya tidak gemuk atau kurus, dan dia mengenakan jubah naga emas pucat. Temperamennya sangat luar biasa. Namun, jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa perut naga tersebut tidak memiliki cakar naga. Itu benar. Orang ini adalah putra mahkota saat ini, pangeran pertama. Memadamkan. Tiba-tiba, seorang pria muda dengan penampilan mengesankan muncul di aula utama. Itu adalah Sugei Mingyang. Sugei Mingyu melipat kipasnya dan menangkupkan tangannya, salam, yang mulia. Pangeran pertama segera berdiri dan menyambutnya dengan senyuman, kakak Sugei, saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak perlu bersikap sopan secara pribadi. Sugei Mingyang tertawa, saya masih harus memiliki etika. Pangeran pertama memutar matanya dan bertanya, bagaimana kabarnya? Bagaimana sikap Kinfei Yang? Sugei Mingyang menggelengkan kepalanya, sikapnya agak sulit dimengerti. Apa maksudmu? Pangeran pertama mengerutkan kening. Sugei Mingyang berkata, dia tidak menolak atau setuju, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin melihat ketulusanmu. Kejujuran. Apakah dia menginginkan kekayaan atau kekuasaan? Pangeran pertama bertanya. Sugei Mingyang menggelengkan kepalanya dan tertawa, yang mulia, mohon jangan perlakukan dia seperti orang biasa. Akankah seseorang yang dapat menyempurnakan pil potensial akan peduli pada kekayaan dan kekuasaan? Tentu saja tidak. Pangeran pertama bingung. Sugei Mingyang berpikir sejenak dan berkata, menurut tebakan saya, ketulusan yang dia bicarakan adalah dia ingin Anda mengunjunginya secara pribadi. Kunjungi dia secara pribadi. Apakah kamu bercanda? Saya pewaris istana Kekaisaran Kin Besar. Siapa dia? Dia hanyalah murid kuil para dewa. Pangeran pertama langsung marah. Yang mulia, maafkan saya karena berterus terang. Kamu bisa mengabaikan murid kuil dewa lainnya, tapi Kinfei yang ini, apapun yang terjadi, kamu harus mengikatnya. Kata Sugei Mingyang. Hanya karena pil potensial. Pangeran pertama mengangkat alisnya. Ini bukan hanya pil potensial. Menurut sumber saya, dia juga bisa menyempurnakan pil yang memungkinkan orang menerobos beberapa alam sekaligus. Kata Sugei Mingyang. Pil apa? Pil mengkilap merah. Pangeran pertama bertanya. Tidak. Pil mengkilap merah hanya berguna bagi para kultifator di bawah alam leluhur bela diri. Tetapi pil yang dimurnikannya efektif untuk Raja Pertempuran dan Kaisar Pertempuran. Jika yang mulia bisa mendapatkannya, Anda mungkin bisa memasuki alam master pertempuran dalam semalam. Saat itu, posisimu sebagai ahli waris miscaya akan lebih aman. Kata Sugei Mingyang. Ketika pangeran pertama mendengar ini, dia terkejut. Sebenarnya ada pil ajaib di dunia. Jangan bicara soal pil dulu. Mari kita bicara tentang kelihayan dan temperamen orang ini. Yang mulia, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pikiran orang ini tidak secerdas pikiran saya. Jika Anda bisa mengikatnya, dia pasti akan membantu Anda mencapai tujuan Anda di masa depan. Kata Sugei Mingyang. Pangeran pertama sekali lagi sangat terkejut. Sugei Mingyang terkenal karena kecerdasannya di ibu kota Kekaisaran, tapi sekarang dia mengakui bahwa dia tidak secerdas Kinfei Yang. Lebih-lebih lagi, Sugei Mingyang dan Kinfei Yang hanya bertemu sekali. Namun setelah bertemu satu kali, Sugei Mingyang memberikan penilaian yang tinggi terhadap orang ini. Seberapa menakutkankah orang ini? Sugei Mingyang berkata, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan, yang mulia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Pangeran pertama mengangguk. Kalau begitu aku pamit dulu. Sugei Mingyang menangkupkan tangannya dan membuka portal. Tunggu. Pangeran pertama tiba-tiba berkata. Sugei Mingyang bertanya dengan ragu, pesanan apalagi yang Anda punya. Pangeran pertama berkata, setelah kembali ke Istana Ilahi, selidiki dengan cermat latar belakangnya. Saya berharap dapat menemukan kelemahannya. Aku akan melakukan yang terbaik. Sugei Mingyang mengangguk dan berkata, lalu masuk ke portal. Qin Feiyang. Ketika portal itu menghilang, Pangeran pertama bergumam pada dirinya sendiri dan kembali ke tempat duduknya. Dia menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam sekejap mata. 20 hari berlalu. Weng. Pada hari ini. 699. Pada saat yang sama. Basis budidaya Qin Feiyang juga meletus seperti gunung berapi, langsung melonjak ke Master Perang Bintang 2. Pukulan pertama selesai. Sial, cepat sekali. Lu Hong dan yang lainnya tercengang. Setelah perhitungan yang cermat, Qin Feiyang hanya membutuhkan waktu dua bulan untuk menyalin goresan pertama. Untuk menerobos dunia kecil dalam dua bulan, kecepatan ini sungguh menantang surga. Wolf King dan Fatso berada di bawah banyak tekanan saat ini. Dia sudah mengejar mereka. Kalau terus begini, cepat atau lambat dia akan melampaui mereka. Hah. Pada saat yang sama. Qin Feiyang menghela nafas panjang saat dia melihat goresan pertama lukisan yang memancarkan cahaya luar biasa. Setelah itu. Dia menarik lengannya, menutup seni ilahi enam kata, menoleh ke arah Lu Hong, dan tersenyum, apakah kamu sudah memilah bahan obatnya. Ini sudah beres. Ada total 50 set bahan obat pil darah naga sembilan putaran, tapi masih ada 40 tetes darah naga yang hilang. Pil laut roh, pil jiwa esensi, pil potensial, pil potensial, dan pil naga kuning sembilan ku memiliki bahan obat paling banyak. Secara keseluruhan, ada lebih dari 2.000 set. Di antara mereka, masing-masing ada lebih dari 200 set spirit si pil dan esens sol pil. Adapun pil penciptaan kecil. Ketika Lu Hong mengatakan ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Apa yang salah? Qin Feiyang bingung. Lu Hong berkata dengan menyesal, saya hanya berhasil mengumpulkan satu set. Wajah Qin Feiyang membeku, dan dia tersenyum masam, sepertinya di ibu kota kekaisaran, bahan obat yang berumur 10.000 tahun tidak begitu mudah ditemukan. Fatso berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa masih ada harta karun obat di istana kekaisaran? Ya, tapi sekarang, kita bahkan tidak bisa memasuki gerbang istana kekaisaran, apalagi gudang obat-obatan. Jangan pikirkan itu untuk saat ini. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Meskipun dia hanya mengumpulkan satu set pil penciptaan kecil, dia telah mengumpulkan lebih dari 2.000 set bahan obat lainnya, yang dapat dianggap sebagai panen yang bagus. Apalagi selain itu, masih banyak bahan obat yang tersebar. Ini juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Pendeknya. Kali ini, dia mendapat untung besar. Simpan ramuannya. Berikan padaku saat kamu membutuhkannya. Kata Qin Feiyang, lalu menundukkan kepalanya dan berpikir keras. 20 hari telah berlalu, tetapi mengapa tidak ada pergerakan dari pangeran pertama? Apakah dia mencoba bersaing dengannya dalam kesabaran? Mata Qin Feiyang berbinar. Dia menatap Fatso dan berkata sambil tersenyum, temani aku jalan-jalan. Aku tidak pergi. Tuan gemuk ingin berkultivasi. Kata Fatso tanpa mengangkat kepalanya. Ah! Qin Feiyang tercengang. Dia kemudian melihat ke arah Raja Serigala, tetapi Raja Serigala bahkan tidak memperhatikannya. Bagaimana situasinya? Qin Feiyang memandang pria dan Serigala itu dengan bingung. Luhong berdiri, memandang Fatso dan Wolf King, dan mengerucutkan bibirnya hingga tersenyum, bukankah karena aku melihatmu menerobos menjadi master perang bintang dua? Tekanannya besar. Wajah Qin Feiyang berkedut. Kedua orang ini benar-benar membuatnya terdiam. Luhong tertawa, aku akan menemanimu jalan-jalan. Baiklah. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan membawa Luhong ke ruang alkimia. Kemudian, dia membuka gerbang teleportasi dan masuk. Adapun trenggiling dan ular naga hitam, Qin Feiyang tidak mengganggu mereka. Distrik pertama. Di jalan yang ramai, banyak sekali orang yang datang dan pergi. Suasananya sangat hidup. Di seberang jalan, ada sebuah bangunan besar. Itu adalah pavilion harta karun, pavilion umum. Qin Feiyang dan Luhong mendarat di gang samping. Setelah berjalan ke jalan utama, Luhong bertanya dengan bingung, kemana kita akan pergi. Qin Feiyang tersenyum tipis, ayo jalan-jalan saja lalu pergi ke rumah bordil bulan wangi. Luhong segera mengerutkan alisnya yang indah. Saat itu, ketika dia sedang mempelajari tanaman obat, dia pernah mendengar tentang rumah bordil bulan wangi ini. Tapi Qin Feiyang bukanlah orang yang suka menggoda. Kenapa dia pergi ke Fragran Moon Brotel? Qin Feiyang tidak menjelaskan, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Jika kamu menyukai sesuatu, ambil saja. Ini hadiahku untukmu. Benar-benar. Mata Luhong berbinar. Tentu saja. Qin Feiyang tersenyum. Tak lama kemudian, dia menyesalinya. Wanita ini sangat pandai berbelanja. Tidak peduli hal aneh apapun yang dia temui, dia akan maju dan bertanya. Dia akan meminta lebih dari setengah hari. Yang paling penting adalah Luhong tidak membelinya satupun. Dia berkata bahwa dia tidak menyukai mereka. Qin Feiyang bingung. Jika dia tidak menyukainya, mengapa dia bertanya begitu banyak? Namun di sepanjang jalan, dia juga dengan sabar mengikuti Luhong dan perlahan berjalan-jalan demi jalan. Tanpa disadari. Sehari penuh berlalu. Malam akan segera tiba. Aneh. Di depan persimpangan tiga arah, Luhong memandang orang-orang yang datang dan pergi dengan wajah bingung. Apa yang aneh? Qin Feiyang juga melirik kerumunan dan memandang Luhong dengan curiga. Namamu sekarang menjadi nama rumah tangga. Secara logika, saat mereka melihatmu, setidaknya mereka harus menyapa. Tapi orang-orang yang kita temui hari ini sepertinya memperlakukanmu seperti udara. Luhong mengerutkan kening. Qin Feiyang tersenyum, bukankah sesederhana itu? Sun Dahai hanya menyebut namaku dan tidak mengatakan seperti apa rupaku. Tentu saja, mereka tidak tahu. Luhong berkata, bahkan jika Sun Dahai tidak mengatakannya, orang-orang di kuil akan mengatakannya, bukan? Itu belum tentu benar. Orang-orang itu egois, apalagi para pangeran. Mereka semua ingin mengikat saya, tapi saya belum mengatakan apapun. Mereka tidak tahu apa yang saya pikirkan. Jadi, mereka semua memilih diam. Mereka bahkan mungkin memerintahkan para murid Marsial Marquis untuk tidak mengungkapkan situasiku kepada dunia luar. Qin Feiyang tersenyum tipis. Luhong bertanya dengan curiga, lalu mengapa kamu keluar kali ini? Menunggu seseorang. Qin Feiyang tersenyum misterius, melihat ke sebuah bangunan mewah tidak jauh dari sisi kiri jalan, dan tertawa, itu rumah bulan wangi, ayo pergi. Sesaat kemudian, Qin Feiyang datang ke pintu masuk rumah bulan wangi. Bahkan sebelum dia masuk, dia bisa mendengar tawa pria dan wanita di dalam. Di pintu, ada dua pria berdiri di sana. Melihat Qin Feiyang datang, mereka segera naik dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan Muda, apakah Anda ingin masuk dan bersenang-senang? Kata-katanya sangat ambigu. Pergilah. Sebelum Qin Feiyang bisa mengatakan apapun, Luhong, yang mengikuti di belakang, mendengar ini dan menegur dengan marah. Maaf-maaf. Ketika kedua pria itu melihat Luhong, mereka segera meminta maaf, mengira Luhong dan Qin Feiyang lebih dari sekadar teman. Melihat wajah dingin Luhong, Qin Feiyang tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemudian, dia memandang kedua pria itu dan tertawa, saya awalnya di sini untuk bermain, memimpin. Ini. Kedua pria itu saling memandang. Membawa wanitanya bersenang-senang, pria ini terlalu berani, bukan? Atau apakah mereka salah paham bahwa pria dan wanita ini sama sekali tidak memiliki hubungan seperti itu? Tuan Muda, Nona, silakan masuk. Kedua pria itu tidak berani mengabaikannya dan buru-buru menyapa Qin Feiyang dan Luhong. Salah satu pria memimpin di depan. Ketika mereka memasuki aula rumah bulan wangi, mereka melihat banyak wanita berpakaian cantik berjalan di aula, menyambut para tamu di berbagai meja. Dan sebagian besar tamu di sini adalah laki-laki. Tentu saja. Ada juga wanita. Meskipun Fragrant Moon House adalah rumah bordil, banyak juga orang normal yang suka makan di sini. Karena Fragrant Moon House adalah tempat termewah dan termewah di seluruh ibu kota, yang dapat menunjukkan status seseorang. Dan Fragrant Moon House memiliki total 50 lantai. Kecuali aula di lantai pertama, 49 lantai atas semuanya merupakan kamar pribadi yang independen, dan biayanya tentu saja tidak sebanding dengan aula di lantai pertama. Pria itu melirik ke aula, memandang Qin Feiyang, tersenyum meminta maaf, dan berkata, Tuan muda, aula di lantai pertama penuh, bagaimana kalau saya membawa Anda ke kamar pribadi di lantai atas? Oke. Qin Feiyang mengangguk. Pada saat itu, pelayan membawa mereka berdua ke atas. Sepanjang jalan, melihat semua jenis pria dan wanita, Luhong merasa jijik dan diam-diam membenci, ibu kota yang bermartabat sebenarnya memiliki rumah bordil seperti itu, sungguh tidak masuk akal. Intinya bahkan para pangeran istana kekaisaran pun suka datang ke sini. Qin Feiyang tersenyum tipis. Huh, semua laki-laki adalah serigala dari suku yang sama. Luhong mendengus dingin. Qin Feiyang tersenyum pahit. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan membawa Luhong keluar. Segera. Di bawah bimbingan pria itu, keduanya memasuki kamar pribadi di lantai tiga yang disebut Spring Wham Room. Di dalam kamar pribadi, dekorasinya sangat mewah. Meja makan dan kursi semuanya terbuat dari batu giok berkualitas tinggi. Tanah seputih salju tidak bernoda. Di keempat dindingnya terdapat berbagai macam dekorasi yang digantung. Dekorasi ini terbuat dari kaca, batu giok, atau mutiara. Selain ruang makan, ada ruang teh dan kamar tidur terpisah. Apakah kedua tamu itu puas? Pria itu bertanya sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia melirik simbol kuil di dada Qin Fei Yang, dengan sedikit rasa iri di matanya. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan mengangguk sambil tersenyum. Pria itu berkata, kalian berdua ingin makan apa? Saya akan memberitahu dapur untuk segera menyiapkannya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru, siapkan saja sepoci teh yang enak untukku. Selain itu, keluarlah dan katakan bahwa Qin Fei Yang telah datang ke restoran Fragran Moon. Oke. Pria itu menganggup dan hendak berbalik dan pergi, tetapi tiba-tiba berbalik untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata dengan heran, Tuan muda, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Qin Fei Yang akan datang? Ya. Qin Fei Yang menganggup. Pria itu menjadi bersemangat dan bertanya, Tuan muda, bolehkah saya bertanya kapan dia akan datang? Luhong mengerutkan kening dan berkata, ada apa dengan matamu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia adalah Qin Fei Yang? Pergi dan bersiaplah, jangan bertele-tele. Apa? Kamu adalah Qin Fei Yang? Mata pria itu bergetar saat dia menatap Qin Fei Yang dengan tidak percaya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Pergi. Baiklah, baiklah. Si kecil ini akan segera pergi. Pria itu kembali sadar dan buru-buru mengangguk, lalu berbalik dan bergegas keluar. Luhong naik dan menutup pintu, lalu menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata, Apakah kamu berencana memancing pangeran pertama ke sini? Ya. Qin Fei Yang mengangguk dan berbalik ke ruang teh. Dia berkata, Karena dia tidak mau muncul, saya akan memaksanya. Luhong mengerutkan kening dan mengikutinya ke ruang teh. Dia berkata, Jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut pangeran lain akan datang? Pangeran ke-13 sangat membencimu. Kenapa aku harus takut? Allah ilahi tidak hanya memiliki peraturan, tetapi semua distrik besar juga memiliki peraturan yang melarang perkelahian jalanan. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan duduk di samping meja teh, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Di luar, pria itu berteriak di aula, dan semua orang segera tahu bahwa Qin Fei Yang telah datang ke rumah bordil wangi bulan. Semua orang sangat terkejut dan bingung. Mengapa Qin Fei Yang datang ke rumah bordil bulan wangi? Setelah itu, apakah itu orang-orang di aula atau di kamar pribadi, mereka semua bergegas ke lantai tiga. Pada saat yang sama. Berita ini seperti badai tak kasat mata yang dengan cepat menyebar ke seluruh distrik pertama, menimbulkan keributan. 700. Apa? Kenapa dia pergi ke Fragran Moon Brotel? Di suatu tempat di Istana Kekaisaran. Pangeran pertama menatap Zuge Mingyang, alisnya menyatu erat. Dari apa yang ku dengar, orang ini bukanlah seseorang yang suka menonjolkan diri. Namun, begitu dia mengambil tindakan penting, dia pasti merencanakan sesuatu. Kata Zuge Mingyang. Pangeran pertama bertanya, lalu menurutmu apa yang dia rencanakan? Saya juga tidak tahu. Zuge Mingyang menggelengkan kepalanya. Pangeran pertama bertanya lagi, kalau begitu katakan padaku, haruskah kita pergi? Atau tidak? Kita harus pergi. Zuge Mingyang berkata tanpa ragu-ragu. Mengapa? Pangeran pertama mengerutkan kening. Yang Mulia, mengapa Anda belum mengambil keputusan akhir-akhir ini? Menurutku, di satu sisi, itu karena kamu tidak bisa menundukkan wajah, dan di sisi lain, tidak nyaman bagimu untuk pergi ke kuil. Bagaimanapun, identitasmu berbeda sekarang. Tapi sekarang berbeda. Qin Fei yang tidak lagi berada di kuil, jadi kamu bisa melepaskan kekhawatiranmu dan pergi menemuinya. Mengenai wajah Anda, saya yakin Yang Mulia pernah mendengar pepatah ini, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Jika kamu tidak mau melepaskan harga dirimu dan mengambil inisiatif untuk menemuinya, menurutku dia akan diikat oleh pangeran lainnya. Saya tidak perlu mengatakan betapa berharganya Qin Fei yang. Yang Mulia, Anda tahu betul. Jika dia bergabung dengan pihak pangeran lain, dia akan menjadi ancaman terbesar bagimu. Jadi, Yang Mulia, Anda tidak bisa ragu lagi. Zuge Mingyang berkata dengan suara rendah. Mata pangeran pertama menjadi gelap ketika dia bangkit dan berkata, ayo kita segera pergi ke rumah bordil Fragran Moon. Faktanya, dia tahu betul bahwa meskipun dia diangkat menjadi putra mahkota, dia belum tentu menjadi orang yang naik tahta. Karena terlalu banyak variabel dalam keluarga kekaisaran. Jadi, sebelum naik tahta, dia harus lebih berhati-hati. Lagi pula, satu langkah salah dan seluruh permainan akan hilang. Justru karena itulah dia mencoba mengikat Zuge Mingyang, yang pernah menjadi jenius nomor satu di ibu kota kekaisaran. Ini karena Zuge Mingyang, baik itu latar belakang keluarganya atau kekuatannya sendiri, dapat membantunya mengamankan posisinya sebagai putra mahkota. Sekarang, ada orang lain yang bahkan diwaspadai oleh Zuge Mingyang. Tentu saja, dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Dong. Saat ini, koridor di lantai tiga rumah bordil Fragran Moon dipenuhi orang. Suara ketukan pintu tak henti-hentinya. Namun, Kinfei yang tidak memperhatikan mereka. Beri jalan, beri jalan. Sesaat kemudian, pelayan itu memegang nampan yang sangat indah dan berjalan ke lantai tiga. Di atas nampannya ada teko yang terbuat dari batu giok. Uap mengepul darinya, dan aroma teh menyerang lubang hidungnya. Melihat penjaga toko berjalan mendekat, orang-orang yang berkumpul di koridor mundur ke samping, membuat jalan kecil yang hanya bisa dilewati satu orang. Salah satu pemuda berambut hitam memandang pelayan dan bertanya, apakah Anda mengantarkan teh untuk Kinfei yang? Ya. Asisten toko itu mengangguk. Pemuda berambut hitam itu segera menunjukkan senyuman tersanjung dan berkata, kalau begitu bisakah kamu memberitahu Kinfei yang untukku bahwa Tuan Mudawan dari distrik kedua ingin bertemu dengannya. Ini. Asisten toko merenung dan mengangguk, baiklah, saya akan membantu Anda menyampaikan pesan, tetapi apakah dia ingin bertemu dengan Anda atau tidak tergantung pada Tuan Mudakin. Pemuda berambut hitam itu sangat gembira dan berkata, benar, terima kasih saudara. Sama-sama, Tuan Muda. Asisten toko menjawab dengan rendah hati, tetapi hatinya sedikit bangga. Pemuda berambut hitam ini adalah Tuan Muda dari keluarga Wan. Keluarga Wan juga merupakan salah satu keluarga bangsawan tertinggi di ibu kota. Biasanya Tuan Muda dari keluarga Wan bahkan tidak repot-repot memandangnya, apalagi memohon padanya. Jadi sekarang, dia merasa sangat bangga. Saudaraku, bantu juga aku menyampaikan pesan bahwa Tuan Muda dari keluarga mu di distrik ketiga ingin bertemu dengannya. Tolong juga bantu saya menyampaikan pesan bahwa setelah masalah ini selesai, akan ada hadiah besar sebagai ucapan terima kasih. Sepanjang jalan, banyak orang meminta penjaga toko untuk menyampaikan pesan tersebut. Karena jelas Kinfei yang tidak bermaksud membuka pintu, dan mereka tidak berani mendobrak masuk. Jadi asisten toko ini menjadi satu-satunya orang yang menyampaikan pesan tersebut. Asisten toko berjalan ke pintu, mengetuk pintu dengan lembut, dan mendorong pintu masuk. Melihat Kinfei yang duduk di ruang minum teh, asisten toko menutup pintu dan berlari ke ruang minum teh. Dia tersenyum dan berkata, ini teh terbaik di toko kami, silakan cicipi. Letakkan. Luhong menunjuk ke meja teh. Asisten toko itu menganggup dan dengan lembut meletakkan teko di atas meja teh. Luhong melirik ke pintu dan bertanya, apa yang terjadi di luar, mengapa berisik sekali. Penjaga toko tersenyum dan berkata, mereka tahu Tuan Muda Kin telah datang ke rumah bulan wangi kami, jadi mereka semua ingin datang dan menemui Anda. Kinfei yang berkata dengan ringan, lepaskan semuanya, saya tidak akan melihat satupun. Oke. Asisten toko itu mengangguk. Kinfei yang berkata lagi, namun, jika ada orang berpakaian hitam atau orang bertopeng mendatangi saya, biarkan mereka datang. Orang berpakaian hitam, orang bertopeng. Asisten toko itu menggaruk kepalanya dan tampak bingung. Kinfei yang berkata, mereka terlihat sedikit misterius. Dipahami. Penjaga toko tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum tersanjung, kalau begitu kalian luangkan waktu, si kecil ini akan kembali bekerja dulu. Pergi. Kinfei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Setelah penjaga toko pergi, Lu Hong berkata, bagaimana kamu tahu bahwa pangeran pertama dan yang lainnya akan menyembunyikan identitas mereka dan memasuki rumah wangi bulan. Dua kata, wajah. Kinfei yang tertawa. Lu Hong menganggup menyadari. Memang, para pangeran memiliki status bangsawan, jadi jika mereka secara pribadi datang mengunjungi Kinfei yang, murid istana dewa, mereka pasti akan kehilangan muka. Yang terpenting, mereka akan menjadi bahan ejekan. Oleh karena itu, mereka secara alami akan menyembunyikan identitas mereka dan menyelinap ke rumah bulan wangi. Itu benar. Ada masalah yang telah lama membuatku bingung. Hanya mereka yang berada di atas level master perang yang dapat memasuki istana dewa. Bagaimana dengan mereka yang berada di bawah level master perang? Lu Hong bingung. Di distrik kelima, ada aula cabang. Semua murid di bawah level master perang tinggal di aula cabang. Lagi pula, ada kota lain di ibu kota kekaisaran selain di sini. Selanjutnya, di setiap kota, ada istana cabang. Kata Kinfei yang. Kota-kota lain. Lu Hong sedikit terkejut, dan berkata sambil tersenyum masam, saya pikir ibu kota kekaisaran hanya memilih satu kota. Apakah itu mungkin? Ibu kota kekaisaran adalah istilah umum. Tepatnya, ini disebut ibu kota, dan terletak di tengah ibu kota kekaisaran. Kinfei yang tertawa. Jadi begitu. Lu Hong mengangguk. Dong. Saat ini. Ada ketukan lagi di pintu. Dia di sini. Kinfei yang melihat ke pintu, matanya bersinar. Lu Hong juga berdiri, berdiri di belakang Kinfei yang, lalu berkata, masuk. Pintu terbuka tanpa suara. Dua pria berjubah hitam masuk ke ruangan satu demi satu. Kedua orang ini bertubuh tinggi dan wajah mereka setengah tertutup. Mustahil untuk melihatnya dengan jelas, tapi aura mereka sangat kuat. Menurut penilaian Kinfei yang, mereka seharusnya hampir sama dengan wanita tua jelek itu. Siapa kamu? Kinfei yang mengerutkan kening. Para pangeran tidak memiliki kekuatan yang kuat sama sekali. Salam, Tuan Mudakin. Kami adalah pengawal Putra Mahkota. Yang mulia Putra Mahkota meminta kami untuk mengundang Anda ke Istana Kekaisaran. Keduanya pertama-tama membungkuk, lalu membuka mulut untuk mengatakan asal-usul mereka. Putra Mahkota. Kinfei yang mengangkat alisnya tanpa bekas. Ini tidak mungkin. Dia tahu aturan Istana Kekaisaran. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk sama sekali. Tidak mungkin bagi Putra Mahkota untuk membiarkannya memasuki Istana Kekaisaran sebelum bertemu dengannya. Ada jebakan. Salah satu dari mereka menyingkir dan membungkuk, Tuan Mudakin, yang mulia Putra Mahkota telah menunggu lama sekali. Mata Kinfei yang berkilat, dan dia berkata dengan tenang, itu tidak benar, Putra Mahkota secara pribadi mengundangku ke rumah bordil bulan wangi, tapi sekarang dia ingin aku pergi ke Istana Kekaisaran, apakah ada kesalahan? Apa? Putra Mahkota memintamu untuk datang. Keduanya terkejut. Benar-benar ada jebakan. Jantung Kinfei yang berdetak kencang. Karena keduanya telah membiarkannya lolos. Jika mereka benar-benar pengawal Putra Mahkota, mereka pasti tidak akan berani memanggil Putra Mahkota secara langsung. Namun, dia sama sekali tidak gugup. Dia mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan berkata dengan tenang, katakan padaku, siapa kamu? Apa yang Tuan Mudakin katakan? Mengapa kami tidak mengerti? Keduanya memandang Kinfei yang dengan curiga, tetapi nada suara mereka jelas-jelas bingung. Kamu tidak mengerti. Kinfei yang meletakkan cangkir tehnya, bangkit, dan tersenyum, jika aku tidak salah, kamu harus menjadi pengawal pangeran ke-13. Ini. Keduanya saling memandang. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, sepertinya tebakanku tidak salah. Tuan Mudakin, tolong jangan bercanda dengan kami. Kami benar-benar di sini atas Perintah Putra Mahkota untuk menyambut Anda. Keduanya berkata tanpa daya. Masih berdali, apa gunanya? Kinfei yang mencibir dan berkata, jika itu masalahnya, apakah kamu berani membiarkan aku melihat wajahmu? Ini. Keduanya ragu-ragu. Kinfei yang berkata dengan tenang, sejujurnya, beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan Putra Mahkota secara pribadi dan melihat pengawalnya, jadi saya ingin memastikannya. Apa? Kamu bertemu dengan Putra Mahkota secara pribadi? Keduanya saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan. Salah satu dari mereka berkata melalui telepati, anak ini terlalu pintar. Saya tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menjatuhkannya saja? Orang lain merenung sejenak, dan kemudian cahaya dingin muncul di matanya, turunkan dia. Suara mendesing. Keduanya menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Salah satu dari mereka menerkam Kinfei Yang, sementara yang lain menerkam Lu Hong. Kamu akhirnya menunjukkan ekor rubahmu. Lu Hong mencibir. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Jangan salahkan kami karena kejam. Salah satu dari mereka tertawa sinis. Apakah begitu? Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Kinfei Yang tersenyum menghina, meraih Lu Hong, dan pergi ke kastil tanpa ragu-ragu. Di mana dia? Keduanya menyipitkan mata dan melihat sekeliling dengan heran. Dong. Saat ini. Ada ketukan lagi di pintu. Berengsek. Mereka berdua melihat ke pintu, mengumpat karena marah, dan melompat keluar jendela. Dong. Ada ketukan lagi di pintu. Kinfei Yang dan Lu Hong muncul begitu saja di ruang teh. Lu Hong melihat sekeliling ruangan dan melihat mereka berdua telah pergi. Dia merasa lega dan bertanya dengan lembut, bagaimana kamu tahu bahwa mereka adalah anak buah pangeran ke-13? Aku hanya menggertak saja. Aku tidak yakin. Namun, saya baru saja datang ke ibu kota kekaisaran belum lama ini, dan satu-satunya orang yang saya sakiti adalah pangeran ke-13. Karena keduanya berani berpura-pura menjadi pengawal putra mahkota, mereka pasti memiliki latar belakang yang kuat. Oleh karena itu, pangeran ke-13 adalah yang paling mencurigakan. Kinfei Yang menganalisis sebentar, lalu kembali ke tempat duduknya, melihat ke pintu, dan berkata, Masuk. Sebelum dia selesai berbicara, pintu didorong terbuka. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.